Spirit Vessel Season 10, Bekerja Sama Prefektur Grand Southeran adalah salah satu dari delapan prefektur besar dari dinasti Jin yang saleh. Meski terletak di tepi Southeran Barbarian, bisa dikatakan sangat luas dengan sumber daya yang melimpah. Tidak kurang dari 10 kekuatan peringkat pertama seperti Klan Feng. Untuk bisa disebut kekuatan peringkat pertama, mereka biasanya memiliki leluhur dari tingkat Giant King yang mengawasinya. Bisa 1, 2, atau bahkan lebih. Kekuatan-kekuatan besar berhubungan langsung dengan jumlah Giant King yang mengawasinya. Ini adalah pengaruh tertinggi dari Giant King. Di luar kekuatan peringkat pertama, ada juga sekte dan klan abadi yang besar. Sekte dan klan besar ini berjumlah lebih dari 100, dan mereka adalah tulang punggung dunia kultivasi Prefektur Grand Selatan. Mereka bisa menjadi raja suatu daerah. Sebuah kaunti sebesar Asia, untuk bisa menjadi raja suatu daerah sudah cukup menakjubkan. Secara alami, tidak akan ada kekurangan ahli yang mengawasinya. Tidak kurang dari 10 ribu murid dan murid di bawah panji mereka. Untuk dapat disebut, besar, sekte klan ini memiliki setidaknya 10 karakter dari alam pangkalan dewa sebagai sesepuh. Ini cukup untuk mengintimidasi yang lemah dan menjadi penguasa suatu daerah. Sekte besar yang lebih kuat bahkan memiliki lusinan karakter dari tingkat yang lebih tua, dan bahkan ada tingkat Giant King. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi kekuatan peringkat pertama. Di bawah sekte dan klan besar, ada juga sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menduduki kota atau kabupaten kuno. Jumlahnya terlalu banyak, dan tidak mungkin menghitung semuanya. Tangga sekte abadi ini adalah tata letak keseluruhan dari seluruh dunia kultifasi prefektur Grand Selatan. Hanya dengan King Raksasa yang mengawasinya dapat dianggap sebagai kekuatan peringkat pertama. Pada saat ini, dua kehidupan Fana memiliki beberapa Raksasa King, dan semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, maka dalam satu hari, mereka bisa menghancurkan seluruh gunung Jinghuan berkeping-keping. Semua kekuatan besar memiliki konflik kepentingan mereka sendiri. Misalnya, klan Feng dan Qin adalah dua klan bermusuhan yang telah berperang selama delapan ratus tahun. Namun, pada saat ini, leluhur Feng dan Qin untuk sementara meletakkan kebencian mereka dan bergabung untuk menyerang mayat wanita di atas sumur kuno kuning. Di hadapan keuntungan, kebencian bisa dipadamkan untuk sementara. Semua giant king melompat keluar. Ada enam dari mereka, dan mereka berasal dari kekuatan besar yang berbeda. Semuanya ganas dan memiliki teknik menantang surga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak ingin bergabung dengan orang lain. Bagaimanapun, itu akan menjadi aib bagi reputasi mereka. Namun, kuil ini terlalu jahat, dan mayat wanita itu terlalu menakutkan. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan bisa menggoyahkannya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sudah lama sejak ada adegan beberapa raksasa bertarung pada saat bersamaan. Saat adegan ini terjadi, seluruh gunung Jinghuan mulai berguncang. Seolah-olah binatang mitos kuno sedang berlari kencang di gunung, ingin menghancurkan gunung dan bergegas keluar. Para pembudidaya pemberani yang masih berada di dalam gua kehidupan Fana, pada saat ini, semuanya telah melarikan diri. Ini adalah tahap kompetisi Juking. Mereka yang tidak mencapai level Juking tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh aura pertempuran yang mengerikan. Tentu saja, para pembudidaya klan Feng yang awalnya bersiap untuk mengepung dan membunuh Feng Feiyun juga mundur. Dengan kultivasi Feng Feiyun yang tidak signifikan, dia benar-benar berani memasuki area terlarang di kuil. Kemungkinan besar dia sudah meninggal di kuil. Tidak ada yang percaya bahwa dia masih bisa bertahan. Haha, biksu besar, lihat, ada orang yang membantu kita. Ini adalah enam ahli tingkat Juking. Kekuatan gabungan mereka lebih dari cukup untuk menekan mayat wanita yang belum hidup kembali. Feng Feiyun membuka jendela pagoda Buddha dan melihat ke arah sumur kuno berwarna kuning. Dia hanya merasa ada sosok kacau ke arah itu. Ada lebih dari seribu teknik roh yang menyerang dan menutupi langit dengan cara yang megah dan megah. Jika bukan karena formasi kuno yang melindungi kuil yang sale bersama dengan kultivasi biksu Jiurou, maka kuil yang sale ini akan hancur menjadi puing-puing. Biksu Jiurou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada gunanya. Sumur kuno kuning berisi budidaya kepala biara dari kuil kehidupan Fana. Itu dimurnikan dari tubuhnya, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh ke enam Juking ini. Kepala biara dari kuil kehidupan Fana, ketika dia masih hidup, adalah seorang tokoh terkemuka dari kepercayaan Buddhis. Bahkan Kaisar Jin pada saat itu harus dengan hormat memanggilnya Guru Buddha. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya kultivasinya. Meskipun enam Juking adalah karakter yang luar biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan tokoh terkemuka seperti kepala biara di kuil kehidupan Fana. Kepala biara menggunakan hidup dan tubuhnya sendiri untuk memurnikan sumur kuning kuno. Itu sangat kuat, jadi sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Lelucon yang luar biasa. Meskipun kepala biara dari kuil kehidupan Fana sangat kuat, dia telah meninggal selama lebih dari 1.800 tahun. Saya khawatir banyak dari kekuatan sumur kuning kuno telah menghilang. Dengan teknik pertempuran tertinggi dari enam Juking, mereka hanya membutuhkan paling banyak satu jam untuk memecahkan cahaya itu. Feng Feiyun menganalisis. Sebenarnya, alasan mengapa Feng Feiyun mengatakan ini karena dia tidak ingin menjadi musuh dengan Xiao Nuolan. Pada akhirnya, pikirannya masih menggemakan kata-kata sekarat dari kepala biara kuil kehidupan Fana. Kesedihan bunga lili laba-laba merah dan kematian seorang wanita cantik menyebabkan orang lain merasakan kesedihan. Plus, Feng Feiyun adalah seseorang yang pernah mati, jadi dia merasa simpati pada Xiao Nuolan. Dia merasa bahwa mereka adalah tipe orang yang sama. Ada perasaan berada di kapal yang sama. Biksu Jiurou berkata, kamu salah. Alasan mengapa kepala biara kuil kehidupan Fana memilih tempat ini sebagai lokasi hukum agung pembalikan hidup dan mati adalah karena perhitungannya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang gunung Jinghuan? Feng Feiyun bertanya. Gunung Jinghuan memiliki banyak tambang batu roh, bagaimana ini tidak istimewa? Biksu Jiurou berkata. Bah, meskipun tambang batu roh langka, tidak hanya gunung Jinghuan yang memilikinya. Apa istimewanya ini? Feng Feiyun secara alami tidak percaya bahwa kepala biara kuil kehidupan Fana memilih tempat ini untuk hukum besar pembalikan hidup dan mati karena batu roh di gunung Jinghuan. Penjelasan ini terlalu dibuat-buat. Namun, ada lebih dari 10 tambang batu roh di gunung Jinghuan, dan batu roh di dalamnya sangat kaya. Sumber dayanya cukup untuk mendukung kekuatan peringkat pertama selama beberapa ratus tahun. Begitu banyak batu roh, mungkinkah semuanya dibentuk oleh langit dan bumi? Tanya Biksu Jiurou. Batu roh adalah kondensasi esensi langit dan bumi. Mereka seperti batu giyok yang tidak terpoles, tulang-tulang bumi, dan esensi langit dan bumi. Untuk bisa mendapatkan satu batu roh saja sudah merupakan keberuntungan besar, apalagi tambang batu roh sebanyak ini. Ini memang agak tidak biasa. Dalam benak Fengfei Yun, dia tiba-tiba teringat jurang di luar gua kehidupan Fana. Energi roh di dasar jurang sangat besar seperti magma yang mengalir. Itu beberapa kali lebih padat daripada energi roh di udara. Pada saat itu, dia curiga ada urat roh di dalam jurang, tetapi karena dia tidak menyelam secara pribadi, dia tidak yakin. Namun, setelah mendengar kata-kata Biksu Jiurou, dia semakin yakin dengan spekulasinya. Mungkinkah di bawah gunung Jinghuan, memang ada pembuluh darah roh, dan kuil kehidupan Fana, tahun itu, menempatkan sumur kuno kuning di atas pembuluh darah roh ini untuk menggunakan kekuatannya yang tak ada habisnya untuk mengasuh mayat Xiao Nuolan, membalikkan kehidupan dan kematian, dan menciptakan fisik roh tertinggi, kata Fengfei Yun. Biksu Jiurou tidak berpikir bahwa Fengfei Yun akan dapat menebak keberadaan pembuluh darah roh, jadi dia menganggupkan kepalanya dan menghela nafas. Hari ini, sepertiga dari energi roh dalam pembuluh darah roh ini telah diserap oleh dewa kuning kuno. Baik, energi roh ini sangat besar sehingga tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin beberapa raksasa bisa menembusnya? Pada akhirnya, kamu hanya ingin kami pergi dan mati. Fengfei Yun tidak ingin menjadi idiot, dan dia pasti tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan wanita jahat. Tidak pergi dan mati, untuk menyelamatkan orang biasa. Orang muda harus memiliki tiga pandangan yang benar, dan memusnahkan kejahatan adalah tanggung jawabmu. Di masa depan, namamu akan diabadikan selama ratusan generasi. Biksu Jiurou mulai berceloteh tanpa berhenti. Cukup, cukup, aku tidak tertarik pada orang biasa. Satu-satunya alasan aku setuju denganmu adalah karena... Jianzui. Fengfei Yun meregangkan punggungnya, dan kemudian dia mengambil tongkat Buddha yang tak terkalahkan dari tanah dan bersiap untuk membunuh jalan keluar dari pagoda Buddha. Penolong muda, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Uhuk-uhuk, bukankah aku memberimu peringkat keempat Sudan kuno sebelumnya? Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Setelah kamu mengambil Sudan kuno, kecakapan pertempuranmu akan sangat meningkat, dan itu akan cukup untuk melawan setengah raksa saking. Ditambah lagi, dengan kekuatan tongkat Buddha yang tak terkalahkan, Anda pasti akan dapat menekan wanita jahat itu dan mengirimnya sepenuhnya ke alam baka. Biksu Jiurou tertawa untuk pertama kalinya, dan itu adalah senyuman yang licik. Seolah-olah dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Keparat, keledai botak tua ini sudah merencanakan ini. Dia memberikan peringkat keempat Sudan kuno kepada Fengfei Yun untuk menggunakannya saat ini. Ya Tuhan, masih belum panas. Ah. Fengfei Yun sangat tertekan. Dia siap untuk mengambilnya di saat hidup dan mati, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menunggu saat itu. Berapa lama kekuatan obat bertahan? Fengfei Yun bertanya sambil menggertakkan giginya. Satu jam. Biksu Jiurou juga berkata sambil menggertakkan giginya. Apa? Bajingan? Peringkat keempat dan hanya bisa mempertahankan kekuatan pertempuran seseorang selama satu jam. Jika saya tidak dapat menekan wanita jahat itu dalam satu jam, maka begitu kekuatan obatnya hilang, bukankah itu akan menjadi kematian saya? Fengfei Yun benar-benar ingin melepas sepatunya dan menamparkan wajah Biksu Jiurou. Namun, kekuatan Giant King terlalu besar. Belum lagi satu jam, meski hanya satu menit, itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal besar. Untuk dapat mempertahankan kekuatan pertempuran setengah Giant King selama satu jam, dan ini memang bisa dianggap sebagai dan peringkat keempat. Biksu Jiurou dengan hati-hati berkata, masih ada efek samping dari beban yang begitu tinggi. Setelah satu jam, setelah kekuatan obat dari Sudan Kuno hilang, Anda akan langsung pingsan di tanah. Jika ringan, Anda perlu tidur selama tiga hari untuk pulih. Jika berat, Anda harus berbaring di tempat tidur selama tiga bulan. Apa? Fengfei Yun baru saja menelan peringkat keempat Sudan Kuno ketika dia mendengar kata-kata Biksu Jiurou selanjutnya. Dia hampir pingsan karena marah, tetapi pada akhirnya, dia tidak pingsan. Dia hanya dengan keras menginjak kepala botak Biksu Jiurou dua kali. Kemudian, dia dan Feng Jianzui meninggalkan pagoda Buddha dan bergegas menuju ke arah sumur kuno berwarna kuning. Hanya ada satu jam, jadi setiap detik sangat berharga dan tidak bisa disiasiakan. Bab 92 Setelah hujan, udara Gunung Jinghuan terasa sangat segar. Ada pelangi melintasi langit dengan kabut putih yang tertinggal di atasnya, menciptakan pesona yang mirip dengan jembatan abadi. Di luar gunung, ada banyak burung aneh dan binatang purba dengan kereta perunggu yang diparkir di jalan kuno. Puluhan ribu pembudidaya berdiri di hutan belantara dan menatap gunung yang jauh. Ini adalah pemandangan yang luar biasa hidup. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte abadi berkumpul. Ada banyak pria tampan dan wanita cantik. Masing-masing mengenakan pakaian indah dan memiliki energi roh di tubuh mereka, seperti kumpulan makhluk abadi. Di kejauhan, Gunung Jinghuan bergetar hebat. Retakan selebar 2 meter memanjang keluar, dan itu masih meluas. Seolah-olah seluruh pegunungan akan runtuh. Gemuruh. Kekuatan serangan Juking terlalu kuat. Energi pedang menembus gunung, menembus awan, dan langsung menuju ke langit. Sepertinya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil beberapa harta ilahi tidak mungkin. Dengan karakter level Juking yang mengawasi ini, karakter kecil seperti kita hanya bisa menonton kesenangannya. Seorang murid dari sekte kecil mengeluh. Mari kita mundur sedikit. Dengan beberapa serangan Juking pada saat yang sama, Gunung Jinghuan bisa runtuh. Pada saat itu, saya khawatir para pembudidaya di bawah Immortal Foundation akan tercabik-cabik. Seorang pria parubaya dengan ekspresi khawatir berkata, saat dia selesai berbicara, ada ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan. Ledakan. Enam kekuatan menakutkan keluar dari tanah. Ada energi pedang, awan api, tinju raksasa, dan teknik roh dari lima elemen. Semua kekuatan ini meledak pada saat bersamaan, menyebabkan retakan di tanah menjadi semakin lebar. Menabrak. Gunung itu runtuh, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling, mengubur daerah sekitarnya sejauh puluhan mil. Beberapa pembudidaya tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri, dan mereka terendam di bawah batu setinggi 100 meter dan dihancurkan sampai mati. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sebuah gunung runtuh, meledakan kawah besar, mengubahnya menjadi lembah buatan manusia. Lembah itu dalamnya beberapa ratus meter, dan ada kabut hitam pekat di bawah. Teknik roh yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, dan suara pertempuran seperti gemuruh genderang dewa. Keruntuhan kuil kehidupan fana terungkap. Berdiri di gunung yang jauh, orang bisa melihat pagoda dan olah Buddha di dalam kuil yang saleh. Pagoda dan kuil ini telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari seribu tahun. Sekarang, mereka akhirnya muncul kembali di dunia manusia. Namun, kejayaan mereka sebelumnya telah lenyap, hanya menyisakan perubahan dan kebobrokan. Ola yang megah telah kehilangan warnanya, dan banyak bagiannya telah runtuh. Patung Buddha emas murni juga tertutup debu, berubah menjadi patung tanah liat. Bahkan pilar-pilar tembaga besar tertutup karat biru dan debu berjamur. Biksu yang awalnya tercerahkan telah berubah menjadi mayat yang membusuk, mengalami transformasi mayat. Beberapa masih duduk di kuil melantunkan sutra, sementara yang lain meraung ke arah langit dengan cara yang menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dan memakan orang. Namun, ini bukan poin utama saat ini. Fokus semua orang tertuju pada sumur kuno berlumpur kuning, tempat pertempuran yang mengejutkan terjadi. Kenam binatang raksasa bergandengan tangan untuk menyerang, dan teknik roh yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat siluet jenderal raksasa ini. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan langit dipenuhi siluet. Seolah-olah tidak hanya ada enam orang, tetapi enam ratus orang yang mengelilingi sumur kuno berwarna kuning itu. Wanita yang sangat cantik, yang noble flawless, yang berdiri di puncak gunung yang jauh, menatap Xiao Nuolan. Mayat perempuan, meski belum hidup kembali, kecantikannya cukup mengejutkan dunia. Seorang wanita cantik sedang dikepung oleh enam jenderal raksasa, sehingga banyak orang merasa tidak adil terhadapnya. Namun, beberapa orang berpengetahuan bisa melihat teror dari mayat perempuan ini. Tubuhnya mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya. Begitu dia hidup kembali, dia akan menjadi sepuluh kali lebih menakutkan daripada iblis pembunuh. Ini bukan kecantikan, tapi iblis. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Enam jenderal raksasa bahkan tidak bisa menembus cahaya itu. Sebaliknya, seseorang terluka oleh serangan balik mayat wanita itu dan hampir mati. Ekspresi Dongfang Jingsui menjadi bermartabat saat dia menatap sumur kuning kuno di kejauhan. Dia benar-benar ingin bergegas dan bertarung, tetapi pikirannya mengatakan kepadanya bahwa lebih baik tidak berpartisipasi dalam pertempuran di level ini. Meski dia kuat, masih ada celah besar antara dia dan para jenderal raksasa. Dongfang Jingsui awalnya ingin menemukan Feng Feiyun untuk melunasi utangnya, tetapi setelah melihat-lihat gunung Jinghuan beberapa kali, dia masih tidak dapat menemukan bayangan Feng Feiyun. Mungkinkah bocah ini telah melarikan diri? Dongfang Jingsui juga berdiri di samping. Dia memiliki hati yang abadi dan tulang giyok, dia setenang perawan, seperti peri. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya bahwa Feng Feiyun bersembunyi di dalam kuil yang saleh, jadi matanya terus-menerus mencari melalui Aula Buddha, ingin menemukan bajingan ini. Orang-orang tua ini benar-benar melompat keluar. Sepertinya mereka semua mendambakan dua harta Buddha tertinggi dari kuil kehidupan Fana. Kakek kedua adalah karakter agung dari klan Yin Go dengan kultivasi yang tak terduga. Bahkan para jenius yang menentang surga dari klan Feng memanggilnya Sagi Agung. Faktanya, dia juga merupakan eksistensi dari level monster lama, dan dia mengetahui beberapa rahasia kuil kehidupan Fana. Dia masih duduk di punggung kambing, menghisap pipanya. Dari waktu ke waktu, dia menggoyangkan pipa di atas tanduk kambing sehingga abunya jatuh ke tanah. Daging kambing itu kurus, dan wall di gunung tidak memiliki roh. Seolah-olah itu akan dihancurkan oleh lelaki tua itu kapan saja. Dua harta Buddha yang mana? Dongfang Jingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Jubah Buddha Nalan dan Manik Gyok Buddha. Kedua harta Buddha ini sangat mistis sehingga mereka benar-benar menarik enam karakter besar dari level jenderal raksasa. Penggarap peringkat raksasa jarang keluar. Mereka semua mengasingkan diri untuk memahami kebenaran dao abadi. Jika tidak ada harta yang mutlak, mereka tidak akan mengambil tindakan. Ini sangat menakjubkan. Seribu delapan ratus tahun yang lalu, kuil kehidupan Fana adalah tanah suci nomor satu dari agama Buddha. Sejarahnya bahkan lebih lama dari dinasti Jin yang saleh. Sebelum dinasti Jin yang saleh didirikan, kehidupan Fana kuil sudah ada. Masing-masing kepala biara dari kuil kehidupan Fana adalah orang bijak dari agama Buddha. Kultivasi mereka mencapai alam makhluk surgawi, dan mereka bahkan lebih kuat dari Juking. Jubah Buddha Nalan adalah kasaya dari kepala biara, dan itu adalah diwarnai dengan aura Buddha dari kepala biara sebelumnya dari kuil kehidupan Fana. Itu bukan lagi jubah biara biasa. Setiap hari, para biksu akan melantunkan kitab suci Buddha untuk memurnikan aura jubah biara, menyebabkannya memiliki kesadarannya sendiri. Rumor mengatakan bahwa pada malam badai, jubah Buddha Nalan terbang keluar dari kuil kehidupan Fana dan mengalami kesengsaraan di tengah guntur dan kilat. Apa, jubah biara benar-benar mengalami kesengsaraan? Ini terlalu sulit dipercaya. Mendengar ini, Dongfang Jing Sui hanya bisa berseru kaget. Ini sudah melampaui akal sehat, dan sulit dipercaya. Dan kebenarannya adalah seperti ini. Setelah kesengsaraan, jubah Buddha Nalan menjadi lebih mistis. Selama seseorang memakai jubah monastik ini, bahkan harta roh tidak akan dapat merusak sehelai rambut pemakainya. Plus, jubah biara ini dapat membantu pemakainya memahami dao, dan kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada memakan rumput roh. Ketika kakek kedua mengucapkan kata-kata ini, hatinya dipenuhi dengan emosi. Pada akhirnya, jubah Buddha Nalan ini terlalu mistis. Setiap fungsinya bahkan bisa membuat Juking menjadi gila. Sebenarnya ada harta karun Buddha yang mistis di dunia ini. Tidak heran mengapa semua Juking dengan gila-gilaan memperjuangkannya. Dongfang Jing Yue dengan jijik menatap ke arah kuil yang saleh. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak ingin melihat harta karun Buddha tertinggi ini untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia pernah melihat jubah Buddha Nalan sebelumnya. Saat itu, dipakai oleh Feng Feiyun. Belum tentu, belum tentu. Meskipun jubah Buddha Nalan itu mistis, itu masih merupakan harta misterius dunia fana. Dibandingkan dengan Manik Diok Buddha dalam legenda, itu masih satu tingkat lebih rendah. Kata kakek kedua. Ada harta Buddha yang bahkan lebih mistis daripada jubah Buddha Nalan. Manik Diok Buddha adalah satu. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, ada seorang biksu kecil bernama Chang Seng yang sedang minum air di tepi sungai. Saat ini, seekor burung bangau bermahkota merah terbang turun dari awan dan juga mendarat di tepi sungai untuk minum air. Biksu kecil itu belum pernah melihat burung bangau bermahkota merah sebesar itu sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia melihat roh bodhisattva, jadi dia cepat-cepat berlutut di tepi sungai dan bersujud. Derek bermahkota merah benar-benar berubah menjadi bodhisattva perempuan yang duduk di atas teratai Buddha dengan lingkaran cahaya Buddha emas di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti aura Buddha emas, sangat mistis. Buddha Jadebet diberikan kepada biksu kecil oleh bodhisattva perempuan. Dongfang Jingyue hanya bisa bertanya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Bodhisattva perempuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di tepi sungai selama sembilan hari. Biksu kecil itu juga berlutut di tepi sungai selama sembilan hari. Saat matahari terbenam pada hari kesembilan, sang perempuan bodhisattva akhirnya membuka mulutnya. Dia hanya mengatakan satu kalimat, dao memupuk kehidupan ini, budhis memupuk kehidupan berikutnya. Kehidupan ini mati, di kehidupan selanjutnya, kamu akan menjadi Buddha. Karma dan reinkarnasi, seratus generasi tidak akan berhenti. Setelah mengatakan ini, tubuh bodhisattva terbakar dengan api karma yang mengamuk. Tubuhnya terbakar selama sembilan hari lagi sebelum padam. Akhirnya, biji teratai lahir di atas teratai Buddha. Biksu kecil itu memetik biji teratai, dan manik giyok Buddha lahir. Kakek kedua benar-benar menceritakan dongeng. Setelah selesai, dia bertanya, bisakah kalian menebak siapa Biksu kecil itu? Mungkinkah itu seorang biarawan dari kuil kehidupan Fana? Dongfang Jingyue bertanya. Itu setengah benar. Biksu kecil itu adalah nenek moyang dari kuil kehidupan Fana, kepala biara pertama dari kuil kehidupan Fana. Rumor mengatakan bahwa pada akhirnya, dia menjadi Buddha dan menghilang dari dunia ini. Kata kakek kedua. Setelah lama terdiam, Dongfang Jingyue berkata, mendongeng kakek kedua sama baiknya dengan ketika saya masih muda. Ini bukan cerita, ini benar-benar ada. Banyak kitab suci Buddha telah mencatatnya. Jika tidak, menurut Anda apakah orang tua yang tidak bisa mati itu akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung melawan mayat wanita? Mereka semua ingin mendapatkan harta karun bodhisattva yang legendaris. Beberapa orang berspekulasi bahwa Manik Gyok Buddha adalah kelanjutan dari kehidupan bodhisattva. Mungkin kehidupan bodhisattva berikutnya akan lahir dari Manik Gyok Buddha. Begitu seseorang memahami untayan ajaran Buddha tentang bodhisattva, mereka akan dapat memahami hukum agung dari Dao Abadi dan menjadi Dao Abadi yang terkuat. Kakek kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, lihat, siapa itu? Mata harimau Dongfang Jingsui menembakkan dua lampu jahat. Seluruh tubuhnya hampir terbang saat jarinya menunjuk ke arah kuil yang saleh. Seseorang keluar dari pagoda Buddha di kedalaman kuil yang saleh. Banyak orang melihat pemandangan ini dan terheran-heran. Sebenarnya ada orang yang hidup di dalam kuil yang saleh. Bab 93 Ini Feng Feiyun. Dongfang Jingsui berteriak ringan, dan jubah merah di punggungnya berkibar tertiup angin. Di kejauhan, pintu pagoda Buddha didorong terbuka dengan suara berderit. Feng Feiyun adalah yang pertama keluar dari dalam. Alis Feng Feiyun seperti pedang, dan dia penuh dengan semangat kepahlawanan. Jubahnya rapi, dan ketampanannya membawa kesan mendalam. Auranya sangat kuat, dan samar-samar menyatu dengan hukum alam langit dan bumi. Setiap gerakannya sangat ritmis, seperti raksasa yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Banyak orang yang belum pernah melihat Feng Feiyun sebelumnya diam-diam menebak identitas pemuda yang keluar dari pagoda Buddha ini. Namun, mereka yang mengetahui identitas Feng Feiyun sangat terkejut, dan mereka dikejutkan oleh perubahan pada tubuhnya. Ini masih junior yang dikejar oleh para pembudidaya klan Feng di seluruh kota kuno Cakrawala, Valet. Mengapa mereka merasa bahwa tubuhnya mengandung kekuatan pertempuran yang mengerikan? Hari ini, dia ingin terbang ke langit dan membalikkan dunia. Feng Jiansui mengikuti di belakang Feng Feiyun. Jubah Buddha Nalan di tubuhnya mengalir dengan cahaya Buddha biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Enam relik Buddha inti surgawi di tubuhnya juga diaktifkan, dan mereka memancarkan cahaya suci dari dalam keluar. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan cahaya Buddha yang suci, dan dia berdiri di atas teratai Buddha peringkat ke-9, seperti bodhisattva wanita, postur tubuhnya halus dan lembut. Dia mengikuti di belakang Feng Feiyun seperti burung kecil, dan dia menggunakan bahu Feng Feiyun untuk menyembunyikan penampilannya yang menakjubkan. Seolah-olah dia tidak ingin dikenali oleh orang tertentu. Mungkinkah gadis ini seorang dewi? Bukan, seorang bodhisattva perempuan. Beberapa orang merasakan kekuatan suci dari tubuh Feng Jiansui, dan jiwa mereka dipengaruhi oleh kekuatan Buddha dari jubah Buddha Nalan. Mereka hampir berlutut dan bersujud padanya. Dongfang Jingyue secara alami melihat pemandangan ini. Wajahnya di bawah kerudung menjadi pucat, dan matanya yang indah menatap tubuh Feng Jiansui. Dia memeriksa setiap bagian tubuhnya, tidak melepaskan sehelai rambut pun. Dia menatap dengan sangat hati-hati dan tidak memandang Feng Feiyun. Sebaliknya, dia memusatkan semua perhatiannya pada Feng Jiansui. Siapa dia? Feng Feiyun? Bocah ini sebenarnya menyembunyikan selir di gagak emas, tidak, menyembunyikan seorang biarawati di kuil yang rusak. Dia benar-benar terlalu penuh kebencian. Kakak, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan pria seperti ini. Aku akan pergi dan mengulitinya untukmu sekarang. Evil Ki dan demoniki Dongfang Jingzui mulai mendidih. Armornya mulai bergetar, menghasilkan suara dentingan metalik. Kakek kedua meletakkan tembakau di tangannya dan matanya memancarkan dua sinar cahaya. Dia dengan ringan menekan tangannya di bahu Dongfang Jingzui dan menggelengkan kepalanya. Bocah ini aneh, jangan bergerak dulu. Kakek kedua, Bocah ini sebenarnya berani menjalin hubungan dengan wanita lain, bagaimana kita bisa membiarkannya hidup. Dongfang Jingzui sangat mendominasi, dia masih ingin menyerang. Huff, seorang pria yang menghianati gadis kecil Yue kita secara alami layak untuk mati. Namun, gadis kecil Yue tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu, seorang pria, begitu bersemangat. Kakek kedua memelototinya. Karakter seperti apa Dongfang Jingzui itu. Dia adalah raja generasi muda. Di dunia ini, hanya kakek kedua yang berani memarahinya seperti ini. Orang lain, bahkan jika itu adalah master klan dari klan Yin Go, dia tidak perlu peduli. Dongfang Jingzui sedikit menatap adik perempuannya. Dia masih diam berdiri di samping dengan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Dia memegang pipa kayu merah di tangannya, dan dia sangat lembut seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adik perempuannya masih begitu tenang dan tenang, kondisi mental ini benar-benar menakjubkan. Inilah yang dipikirkan Dongfang Jingzui di benaknya. Mata Dongfang Jingyue berangsur-angsur berubah menjadi bulan sabit, dan senyumnya seperti bulan sabit yang cerah. Dia masih tersenyum. Dongfang Jingzui hanya bisa menghela nafas. Pikiran seorang wanita benar-benar sulit untuk dipahami. Dongfang Jingyue tiba-tiba membuka mulutnya dengan suara yang manis dan indah, gadis di belakang Feng Feiyun mengenakan jubah Buddha Nalan. Ini adalah harta tertinggi dari keyakinan Buddha. Orang yang memiliki jubah Buddha Nalan akan dapat melakukannya memahami hukum suci dari agama Buddha, dan mereka juga akan dapat menggunakan tubuh mereka untuk menahan serangan harta roh. Ini benar-benar harta karun Buddha yang tak ternilai harganya. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Meskipun sepertinya dia berbicara sendiri, banyak pembudidaya di dekatnya mendengarnya. Banyak dari mereka telah mendengar desas-desus tentang jubah Buddha Nalan, dan setelah Dongfang Jingyue mengangkatnya, mereka semua menjadi bersemangat seolah-olah disuntik dengan darah ayam. Semua mata tertuju pada tubuh Feng Jianzui. Pada saat ini, mereka bukan lagi tatapan tulus, tapi tatapan serakah. Mereka benar-benar ingin pergi dan melepas jubah Buddha dari tubuhnya sekarang. Bodhisattva seperti gadis di belakang Feng Fei Yun mengenakan jubah Buddha Nalan. Ini adalah harta tertinggi legendaris dari agama Buddha. Teman-teman, lihat manik Buddha biru di tangannya, mungkinkah itu manik Giyok Buddha? Penggarap yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat, dan mereka dengan cepat menyebarkan berita ke seluruh area. Semua orang tertarik dengan harta karun yang besar, dan mereka tidak lagi takut mati saat mereka perlahan mendekati kuil yang saleh. Membunuh orang dan mengambil harta mereka, modal kecil dengan keuntungan besar, pasti sepadan dengan risikonya. Dongfang Jingyue masih diam berdiri di sana seperti bulan terang di langit, lembut dan indah. Dia masih tersenyum, dan senyumnya begitu indah. Dongfang Jingzui dan kakek kedua saling melirik dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berdua meratap, hati wanita ini benar-benar kejam. Kita tidak bisa main-main dengannya, kita tidak bisa main-main dengannya. Ada apa dengan ekspresimu? Dongfang Jingyue tidak merasa ada yang salah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luar biasa, cemerlang. Cara yang bagus untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Feng Feiyun dan Feng Jianzui terbang menuju sumur kuno berwarna kuning. Mereka ingin menggunakan Buddha Jadebet untuk menekan Xiao Nuolan dan sepenuhnya menghapus segel kehidupan di tubuhnya. Biksu Jirou mengatakan bahwa hanya mereka yang mengenakan jubah Buddha Nalan yang dapat memasuki cahaya. Nanti, saya akan membantu Anda membuka celah. Setelah Anda memasuki cahaya, Anda harus berhati-hati. Meskipun Manik Diok Buddha dapat menekan Xiao Nuolan, kamu masih harus mewaspadai kekuatan sumur kuno kuning. Kata Feng Feiyun. Jangan khawatir, jika aku tidak keluar dari cahaya setelah satu jam, maka kamu harus pergi dulu dan jangan khawatirkan aku. Feng Jianzui tahu bahwa kekuatan dan kuno hanya akan bertahan selama satu jam. Setelah satu jam, kekuatan di dalam tubuh Feng Feiyun akan jatuh ke level terendah. Sebelum itu, dia harus melarikan diri ke suatu tempat tanpa orang, jika tidak, dia akan mati tanpa keraguan. Feng Feiyun berhenti, dan dengan ekspresi tegas, dia berkata, jika kamu tidak keluar dari cahaya, maka aku sama sekali tidak akan pergi. Feng Jianzui sedikit terkejut. Dia melihat sosok Feng Feiyun yang tinggi dan lurus dengan tongkat Buddha tak terkalahkan di tangannya. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan dia berteriak, Feng Feiyun. Apa? Feng Feiyun awalnya membawa tongkat Buddha dan bergegas menuju sumur kuning kuno. Dia tidak ingin membuang waktu, tetapi dia tetap berhenti dan berbalik untuk bertanya. Nama asliku bukan Feng Jianzui. Kamu mengatakannya sebelumnya, kata Feng Feiyun. Nama asliku adalah, Nalan Sue Jian, Biksu Jiurou itu sebenarnya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi raungan keras datang dari atas kepalanya. Itu seperti guntur yang menggelinding. Jika jubah Buddha Nalan tidak membantunya memblokir sebagian dari kekuatan, maka dia akan terbunuh saat ini. Jadi jubah Buddha Nalan sebenarnya ada di tubuhmu. Serahkan pada orang tua ini. Di langit, ada awan yang menyala-nyala dan guntur yang bergulung-gulung. Yang bercampur dengan guntur surgawi yang tak ada habisnya. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seolah-olah seluruh dunia terbungkus api dan kilat. Ini bukan langit, itu hanya cetakan telapak tangan. Namun, cetakan telapak tangan ini terlalu besar, sehingga memberi mereka berdua perasaan bahwa seluruh langit telah berubah menjadi api dan guntur. Penguasa ketiga kuil Shen Luo, Huo Tuo Tuo, merasakan aura jubah Buddha Nalan, jadi dia menyerah untuk menyerang sumur kuning kuno dan malah bergegas ke sini. Serangan raksasa memang bukan perkara kecil. Hanya satu telapak tangan yang cukup untuk memberi orang niat membunuh tanpa akhir. Feng Jianzui belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Cahaya Buddha di tubuhnya terbakar merah oleh api seolah ingin langsung melelekannya menjadi genangan darah. Dentang-dentang Tongkat Buddha yang tak terkalahkan dengan cepat berputar dan meledak dengan cahaya kemasan. Feng Fei Yun, dengan tongkat di tangannya, memancarkan aura pertempuran tanpa akhir saat dia bergegas maju. Membunuh. Dia meraung. Bam! Aura Feng Fei Yun seperti pelangi dengan niat membunuh. Dia seperti dewa kematian mengambil tindakan. Dengan tombak di tangannya, dia langsung menembus telapak tangan Huo Tuo Tuo. Kemudian, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia bergegas menuju tubuh asli Huo Tuo Tuo. Ini bertentangan dengan langit. Seorang junior dari generasi muda berani bergerak melawan iblis tua yang telah terkenal selama ratusan tahun. Ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini ditakdirkan untuk tidak menjadi hari biasa. Akan ada banyak hal mengejutkan yang akan terjadi di dunia, dan itu sudah dimulai. Bab 94. Situasi apa ini? Siapa bocah itu? Dia mampu mengalahkan Firi Reincarnation Devil Palem milik Huo Tuo Tuo. Mungkinkah dia salah satu dari delapan jenius sejarah agung? Seorang penatua dari sekte abadi yang besar berseru kaget. Telapak iblis reinkarnasi api adalah salah satu dari 12 teknik kejahatan besar di Kuil Senluo. Huo Tuo Tuo adalah mantan penguasa ketiga Kuil Senluo, dan dia dikenal sebagai Raja Reinkarnasi. Dia telah mengolah telapak iblis reinkarnasi api ke titik kesempurnaan. Semua dari 10 penguasa Kuil Senluo adalah setan yang tiada taranya. Huo Tuo Tuo mampu menjadi penguasa salah satu aula beberapa ratus tahun yang lalu, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa tinggi kultifasinya. Di luar karakter level raksasa, tidak ada yang bisa menahan salah satu gerakannya. Namun, pada saat ini, pemuda ini sangat bersemangat. Dengan tongkat Buddha di tangannya, dia melompat ke langit dan mematahkan teknik jahat yang sangat dibanggakan oleh Huo Tuo Tuo. Meski hanya satu gerakan, itu sudah cukup untuk membuat darah semua orang mendidih. Ini adalah Raja dari generasi muda yang melawan raksasa dari generasi sebelumnya. Itu bukan salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Dia adalah pengkhianat klan Feng, putra iblis jahat, Feng Feiyun. Seorang wanita muda dari klan besar memandangi gadis muda di langit yang mendidih dengan niat bertarung. Hatinya bergetar saat matanya yang indah beriak. Tetua kedelapan dari klan Feng berdiri di atas kereta perunggu dengan gulungan kuno di tangannya. Ekspresinya yang awalnya tenang dan elegan telah berubah menjadi pucat, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya. Bagaimana mungkin seorang junior dengan kultivasi rendah tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kehebatan pertempurannya tidak jauh berbeda dengan raksasa. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari putra iblis jahat? Apakah darah iblis jahat di tubuhnya terbangun? Ini tamparan di wajah, ah! Pengkhianat yang dikejar klan Feng kemana-mana ternyata adalah seorang jenius yang tiada taranya. Bagaimana leluhur klan Feng bisa menanggung ini? Mereka tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi mereka juga memprovokasi musuh besar bagi klan. Semua anak Feng yang hadir memiliki ekspresi jelek. Aura Feng Feiyun terlalu kuat, menyebabkan mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki wajah lagi. Dengan kultivasi mereka yang tidak signifikan, mereka masih berani mengejarnya. Ini hanya meminta penghinaan. Krek, kresek, nyala api meledak, dan petir juga meledak. Meskipun api ini setinggi 100 meter dan jari-jarinya setebal pilar, ini bukanlah tubuh asli Huo Tuo Tuo. Ini hanyalah nyala api yang terkondensasi menjadi tubuh iblis yang berapi-api. Tubuh asli Huo Tuo Tuo sebenarnya ada di dalam Fury Demon Body, tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Anak baik, the Fury Demon Body mengeluarkan raungan eksplosif. Telapak tangan yang ditembus oleh Feng Feiyun diperbaiki oleh api, menjadi tidak rusak sama sekali. Armor yang terkondensasi dari api muncul di permukaannya, bersirkulasi dengan cahaya listrik. Feng Feiyun berdiri di langit dan melihat ke bawah. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya memiliki total 36 formasi yang terukir di atas satu sama lain. Mereka terukir di atas satu sama lain di dalam tongkat, lapis demi lapis, dan 36 cincin cahaya menyala. Setelah meminum pil kuno peringkat keempat, tubuh Feng Feiyun memiliki pasokan energi roh yang tak ada habisnya. Seolah-olah dantiannya terbakar dengan nyala api, memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya. Ini memungkinkan dia untuk mengaktifkan formasi di dalam tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan membangkitkan sebagian dari kekuatannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Itu seperti aura pembunuh dari harta karun roh, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada harta karun roh biasa. Bukan karena Feng Feiyun tidak memiliki harta karun roh. Cincin roh tak terbatas adalah harta karun roh, tetapi untuk membangkitkan semangat dan formasi di dalam harta karun roh, dibutuhkan sejumlah besar energi roh sebagai dukungan. Kultivasi Feng Feiyun hanya di yayasan imortal menengah. Bahkan jika dia menyalurkan semua energi roh di tubuhnya, dia hanya bisa mengaktifkan formasi di dalam harta karun roh selama sepersekian detik untuk melepaskan kekuatan satu gerakan. Setelah satu gerakan, energi roh dalam tubuhnya akan habis, dan kecakapan bertarungnya akan kurang dari 1%. Meski begitu, dia hanya akan mampu melepaskan sepersepuluh dari kekuatan harta karun roh. Jadi meskipun Feng Feiyun memiliki spirit tracer di tangannya, dia tidak pernah bisa mengaktifkan formasi di atasnya. Paling-paling, dia hanya bisa meminjam seutas energi roh dari harta karun roh untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang satu tingkat lebih tinggi dari miliknya. Ini tidak bisa dianggap mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari harta karun roh. Sebelumnya, meskipun Feng Feiyun memiliki tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan bisa bertarung melawan kultivator pangkalan Dewa Perantara, dia hanya meminjam seutas energi roh dari tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Dia tidak mengaktifkan formasi dan roh di dalamnya, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari tongkat Buddha tak terkalahkan. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Dengan kekuatan pil kuno di tubuhnya, kultivasi Feng Feiyun untuk sementara telah mencapai level setengah raksasa. Dia benar-benar dapat mengaktifkan formasi di dalam tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari harta karun roh biasa. 36 formasi pada staff Buddha yang tak terkalahkan diaktifkan pada waktu yang bersamaan. Seolah-olah 36 kincir ria berputar dan mengeluarkan suara keras. Seolah-olah 36 biksu tinggi sedang melantunkan kitab suci. Mereka yang menghalangiku akan mati. Feng Feiyun memuntahkan sinar cahaya dari mulutnya. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya menyatu dengan kekuatannya sendiri, menyebabkan angin dan guntur di langit dan bumi. Dia dengan berani menyerang tubuh iblis api raksasa. Tubuh iblis api adalah tubuh luar Huo Tuo Tuo, dan itu juga merupakan representasi dari citranya. Jika dihancurkan oleh seorang junior seperti Feng Feiyun, maka dia, Huo Tuo Tuo, tidak akan bisa bertahan di dunia kultifasi di masa depan. Dia akan langsung kembali ke penjara ibu kota yang saleh untuk menunggu kematiannya agar tidak dipermalukan. Palem reinkarnasi setan api memadat sekali lagi. Kali ini, telapak tangannya bahkan lebih padat dan apinya semakin membara. Hanya gelombang api ini saja yang bisa melelekan baja menjadi besi cair dari jarak puluhan meter, apalagi daging manusia. Suhu tinggi hanya sekunder. Yang lebih menakutkan lagi adalah petir yang bola balik di antara telapak tangan. Itu seperti rantai yang terhubung ke jari, tidak ada cara untuk memecahkannya. Satu penekanan telapak tangan. Palem reinkarnasi setan api yang besar turun dari langit dan tanpa ampun membanting kepala Feng Feiyun, mendorongnya ke tanah. Sebuah lubang besar dibuat di tanah, menyebabkan sejumlah besar debu naik dan tanah terbelah menjadi beberapa bagian. Ledakan Feng Feiyun ditelan oleh tapak reinkarnasi iblis api. Kemungkinan besar, dia dihancurkan menjadi pati daging. Kekuatan telapak tangan ini adalah kekuatan sebenarnya dari Huo Tuo Tuo, dan itu juga kekuatan sebenarnya dari telapak reinkarnasi iblis api. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh seorang junior. Telapak tangan sederhana ini telah membunuh karakter heroik yang tak terhitung jumlahnya. Feng Feiyun hanyalah pengkhianat dari klan Feng. Bisa mati di tangan teknik jahat Huo Tuo Tuo benar-benar suatu kehormatan besar. Itu akan dicatat dalam catatan sejarah dan akan diwariskan untuk waktu yang lama. Banyak orang melihat Feng Feiyun ditampar sampai mati oleh tapak reinkarnasi iblis api. Bahkan tulangnya tidak tersisa, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Benar-benar layak menjadi raja reinkarnasi dari Kuil Sen Luo. Meskipun dia ditekan di penjara ibu kota ketuhanan selama beberapa ratus tahun, aura jahat di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Kultivasinya masih sekuat sebelumnya. Siapapun yang berani menentang raksasa pasti akan mati dalam satu gerakan. Bahkan jika delapan jenius sejarah agung mengambil tindakan, tidak terkecuali. Belum lagi, darah iblis jahat di tubuh putra iblis jahat telah belum terbangun. Dia hanya bisa dianggap sebagai karakter minor, jadi bagaimana dia bisa menahan telapak tangan ini? Meskipun dia meninggal, itu masih kematian yang mulia. Aku bisa melihat bahwa Huo Tuo Tuo telah menggunakan semua kekuatannya dan mengerahkan kekuatan telapak reinkarnasi iblis api hingga batasnya. Semua orang mendiskusikan pertempuran sebelumnya. Mereka semua merasa bahwa bahkan jika Feng Feiyun mati di bawah tapak reinkarnasi iblis api, namanya akan tetap bergema di seluruh dunia. Tidak lama kemudian, seseorang akan mengukir batu nisan untuknya, dan ini akan menjadi akhir dari seorang raja muda. Ledakan. Cahaya keemasan melonjak dari bumi yang hangus. Itu melintasi langit seperti garis emas dan tiba-tiba menghantam reinkarnasi iblis api, menembus mata kanan reinkarnasi iblis api. Bayangan emas terbang keluar dari belakang kepala Firi Devil reinkarnasi dan membubung ke langit. Itu memegang tongkat emas di tangannya dan membawa bayangan emas raksasa seperti banjir yang turun dari langit. Bam! Kepala raksasa reinkarnasi iblis api hancur. Bahkan lapisan luar armor api pun hancur. Reinkarnasi iblis api yang sangat kuat langsung menjadi orang tanpa kepala. Jika bukan karena kekuatan besar yang mengendalikan reinkarnasi iblis api, maka itu akan hancur. Bayangan emas dengan gagah berani mengambil tindakan. Ketika berhenti, ia berdiri di atas sebuah kuil Buddha sambil memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Rambutnya acak-acakan saat menatap reinkarnasi iblis api dengan dingin. Matanya terbakar dengan nyala api seolah-olah ada dua burung phoenix menari di pupilnya. Itu tidak lain adalah Feng Feiyun. Bagaimana mungkin cetak telapak besar api iblis Cakravarti cukup untuk membunuhnya? Rambut panjangnya menutupi bahunya saat dia berdiri tegak. Gambar Ki melonjak keluar dari tubuhnya. Diagram Sungai Kudanaga Sungai Ilahi berputar di langit. Kudanaga menelan esensi matahari dan bulan dan untuk sementara menempati sudut langit, mengubah warna langit. Pada saat ini, dia bukan lagi manusia, dia lebih seperti inkarnasi langit dan bumi, yang mampu menyebabkan citraki, gunung, dan sungai berubah. Bab 95 Feng Feiyun berdiri di atas reruntuhan kuil Buddha. Dia menginjak atap emas dan ubin tembaga yang tingginya seratus sang. Rambut hitam panjangnya menjuntai ke bawah, dan jubah putihnya berlumuran tetesan darah, itu menambahkan sedikit kedinginan pada auranya. Dia berdiri sendiri, tidak merendahkan atau sombong. Diagram Sungai Kudanaga melayang di atas kepalanya, memberinya penampilan kuno dan misterius. Kepala fisik setan api dihancurkan oleh staf Buddha yang tak terkalahkan, tetapi tidak melukai tubuh Huo Tuo Tuo. Kepala besar yang menyala dengan cepat memadat dan tumbuh dari lehernya. Setelah ditekan di penjara agung ibu kota ilahi selama beberapa ratus tahun, mungkinkah dunia kultivasi telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan kecakapan pertempuran seorang junior pun semenakutkan ini. Huo Tuo Tuo bisa dianggap sebagai iblis kuno, tetapi setelah bertukar tiga pukulan dengan pemuda di depannya ini, dia tidak mampu menekan lawan. Sebaliknya, fisik setan api miliknya hampir dihancurkan oleh lawan, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah kultivasinya telah mengalami kemunduran. Berderak Di kejauhan, di puncak pagoda Buddha yang tinggi, sebuah jendela pecah berwarna coklat terbuka. Biksu Jiurou berdiri di dekat jendela dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata sebesar lonceng tembaga. Dia dengan lembut menganggupkan kepalanya, bocah kecil ini memang bukan masalah kecil. Tubuhnya memiliki aura kuno, dan kondisi mentalnya tidak lebih lemah dari King Raksasa. Putra iblis jahat memang tidak dapat diprediksi. Kekuatan obat dari pil kuno peringkat keempat sangat kuat. Meskipun untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat setengah Raksasa King, untuk seorang kultivator Immortal Foundation, sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan setengah Raksasa King. Pada akhirnya, proses kultivasi adalah proses pengendalian kekuatan pikiran. Jika pikiran seseorang tidak mampu menandingi kekuatan mereka, maka mereka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sebenarnya dari setengah Raksasa King. Orang biasa yang mampu mengerahkan seperlima dari kekuatannya sudah luar biasa. Namun, Feng Feiyun tidak hanya mampu mengendalikan kekuatan setengah Raksasa King, tetapi dia juga mampu menggunakan kekuatan yang lebih kuat lagi. Itu seperti Giant King yang asli, dan kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah dari iblis tua seperti Huo Tuo Tuo, yang telah terkenal selama beberapa ratus tahun. Bocah cilik ini mampu mengaktifkan formasi di dalam tongkat Buddha tak terkalahkan. Tak heran dia mampu melawan Huo Tuo Tuo. Bagaimana dia melakukannya? Mong Jiurou memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaitkannya dengan sifat ajaib dari putra iblis itu. Pada akhirnya, ketika dinasti Jin yang sale didirikan, semua iblis telah diusir. Tanah ini sudah lama tidak melihat setan. Feng Feiyun pasti satu-satunya manusia dalam beberapa ribu tahun terakhir yang memiliki darah setan mengalir melalui pembuluh darahnya seperti Yi Yi. Setengah iblis dengan darah manusia dan iblis mengalir di tubuhnya. Banyak orang kagum pada iblis jahat dan ingin tahu tentang kemampuan mereka. Mereka merasa bahwa Feng Feiyun, putra iblis jahat, pasti memiliki kemampuan yang berbeda dari manusia. Biksu Jiurou juga berpikir demikian. Feng Feiyun melirik ke arah sumur kuno berwarna kuning. Cahaya warna-warni yang keluar dari sumur kuno semakin kuat dan kuat. Lebih dari seribu sinar cahaya keluar, menyebabkan Xiaonuolan, yang bermandikan cahaya warna-warni, menjadi semakin halus. Kulitnya bersinar, dan pipinya memerah. Seolah-olah darahnya telah diaktifkan, mengisi setiap sel di tubuhnya. Meskipun ada lima pakar raksasa yang menyerang formasi warna-warni kuno, mereka tidak dapat menghancurkannya. Mereka diblokir di luar dan tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Saat ini, banyak orang merasakan kebencian yang datang dari tubuh Xiaonuolan. Ini adalah kebencian terhadap dunia sekuler. Begitu dia hidup kembali, dia pasti akan berubah menjadi wanita jahat yang bisa menghancurkan dunia. Jika pakar raksasa sebelumnya hanya ingin mencuri dua harta Buddha tertinggi, maka pada saat ini, mereka semua menyadari bahayanya dan tidak ingin Xiaonuolan benar-benar hidup kembali. Pada akhirnya, ini adalah wilayah prefektur Grand Southeran, dan pakar raksasa ini adalah nenek moyang dari kekuatan besar di prefektur Grand Southeran. Mereka takut jika Xiaonuolan hidup kembali, dia akan menyerang dunia kultivasi di prefektur Grand Southeran. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang akan menjadi lawannya, dan seluruh prefektur Grand Southeran mungkin berubah menjadi api penyucian. Inilah mengapa para pakar raksasa ini tidak menyerah untuk menyerang sumur kuno kuning hanya karena jubah Buddha Nalan muncul. Mereka takut wanita jahat itu akan hidup kembali. Hanya Huo Tuo Tuo yang tidak mengkhawatirkan hal ini karena dia adalah penguasa ketiga Kuil Sen Luo. Kuil Sen Luo pada dasarnya tidak berada di prefektur Grand Southeran, jadi dia secara alami tidak takut akan bencana yang menghancurkan sekte. Dengan demikian, dia bisa dengan bebas menyerang mereka berdua, Feng Fei Yun. Dia hanya ingin merebut jubah Buddha Nalan. Adapun apakah Xiaonuolan hidup atau mati, itu tidak berdampak banyak padanya. Jian Sui, tidak. Sui Jian, aku akan membuka celah untukmu. Apakah kamu bisa menekan Xiaonuolan atau tidak, itu terserah kamu. Feng Fei Yun terbang turun dari Kuil Buddha, dan telapak tangannya yang besar meraih lengan seperti batu giyok Nalan Sui Jian. Dia melangkah menuju arah sumur kuno berwarna kuning. Ketika mereka seratus sang jauhnya dari sumur kuning kuno, Feng Fei Yun tiba-tiba berhenti. Dia sedikit berhenti, dan dia berkata, jika kamu tidak bisa menekannya, maka cepat mundur. Tidak perlu memaksanya. Feng Fei Yun hanya mengatakan ini karena dia sedang mempertimbangkan kata-kata terakhir dari kepala biara kuil kehidupan Fana. Dia tidak ingin membunuh Xiaonuolan. Meski seluruh tubuhnya dipenuhi kebencian, bukan berarti dia wanita jahat. Mungkin dia juga memiliki sisi yang baik. Junior, jubah budanalan milik yang bajik. Hari ini, orang tua ini akan mengambilnya. Dewa jahat api raksasa meraung dan bergegas maju. Setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak kaki raksasa yang panjangnya beberapa meter. Jejak kaki ini terbakar hitam oleh api dan tenggelam beberapa kaki ke tanah. Feng Fei Yun mendorong Nalan Sue Jian ke arah sumur kuning kuno, lalu dia tiba-tiba maju selangkah. Lapisan dinding bumi naik dari tanah, dan untuk sementara menghalangi langkah dewa jahat api. Karena Nalan Sue Jian mengenakan jubah budanalan dan memiliki singgah sana teratai sembilan peringkat, cahaya dari sumur kuno kuning tidak dapat menghentikannya. Bahkan bintang berdarah di atas kepala Xiaonuolan tidak menyerangnya. Langkahnya lembut saat dia menginjak tanah kuno. Rune di bawah kakinya mundur berputar-putar untuk membuka jalan baginya menuju sumur kuno kuning. Bam! Dewa jahat api menghancurkan tembok bumi, dan jejak kaki raksasa turun. Feng Fei Yun terbang pada saat yang sama dan langsung membuang staff Buddha yang tak terkalahkan. 36 formasi berputar pada saat yang sama dan berubah menjadi 36 cincin dewa raksasa dengan diameter beberapa puluh meter. Mulai dari jejak kaki raksasa, seluruh dewa jahat api terperangkap di dalam cincin ilahi dari formasi. Saat ini, nalan suejian baru saja memasuki cahaya. Feng Fei Yun tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Bahkan jika itu adalah Giant King, mereka tidak akan bisa maju selangkah pun. Ledakan! Dewa jahat api menerobos belenggu dan menjadi kejam dan ganas. Dengan satu kepalaan, itu membuat Feng Fei Yun terbang menjauh. Dagingnya terkoyak, dan kulit di lengan dan dadanya pecah-pecah saat darah mengalir keluar. Bagaimanapun, Huo Tuo Tuo adalah seorang Giant King, dan kekuatan Feng Fei Yun hanya setara dengan setengah Giant King. Ada celah di antara mereka berdua. Bagaimana dia memasuki cahaya? Apa yang dia lakukan di sana? Suara Huo Tuo Tuo berasal dari dewa jahat api. Itu hampir seperti raungan, dan gelombang suara menyebar, mengguncang rambut dan jubah Feng Fei Yun. Huo Tuo Tuo merasa masalah ini tidak normal. Bagaimanapun, itu semua adalah serangan Giant King, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa memasuki cahaya. Namun, gadis kecil ini dapat dengan mudah memasuki cahaya, jadi orang tidak bisa tidak mencurigai alasannya. Tidak hanya Huo Tuo Tuo, banyak orang di tempat kejadian juga mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa orang menduga Nalan Sue Jian akan membantu kebangkitan mayat perempuan itu. Dia ingin membantai orang biasa dan membunuh semua orang yang datang ke sini. Beberapa orang juga menduga bahwa Nalan Sue Jian pergi untuk mencuri kultivasi mayat perempuan itu. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa mayat perempuan belum dibangkitkan untuk memiliki tubuh aslinya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka semua merasa bahwa Feng Fei Yun bekerja untuk keuntungannya sendiri. Dia sengaja menggunakan seorang gadis untuk mencabut yayasan daumayat wanita untuk mengendalikan seorang ahli tertinggi. Dari sana, dia akan mampu mendominasi dunia kultivasi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan putra iblis jahat ini mengambil jalannya. Saya menduga bahwa gadis ini adalah bidak catur Feng Fei Yun. Dia ingin memiliki kultivasi mayat wanita berusia seribu tahun. Jika Feng Fei Yun mampu mengendalikan mayat wanita berusia seribu tahun, maka seluruh prefektur Grand Selatan akan dimusnahkan di tangannya. Penatua ke-8 dari klan Feng memiliki kilatan mengejek di matanya, dan dia dengan lantang menyatakan teori konspirasi ini. Satu batu menciptakan seribu riak, dan semakin banyak tatapan tidak baik. Ditambah lagi, dengan identitas Feng Fei Yun sebagai putra iblis jahat, banyak orang secara naluriah ingin menyingkirkannya. Jadi ketika tetua ke-8 berbicara, semua orang menjadi marah. Lima raksasa yang menyerang sumur kuno berwarna kuning juga berhenti di saat yang bersamaan. Mereka juga melihat gadis yang berjalan menuju cahaya. Gadis ini adalah kecantikan yang luar biasa. Dia mengenakan jubah Buddha Nalan dan menginjak teratai Buddha peringkat ke-9. Dia memiliki aura mulia dan dunia lain yang tak terlukiskan. Dia benar-benar perwujudan kemurnian dan kebaikan. Setidaknya di permukaan, setiap orang memiliki perasaan ini. Namun, dia keluar dari pagoda Buddha bersamaan dengan Feng Fei Yun. Dia adalah orang yang murni dan suci, tetapi Feng Fei Yun adalah putra dari iblis jahat. Banyak orang curiga bahwa Feng Fei Yun memanfaatkannya sebagai bidak catur. Kenam raksasa tidak lagi menyerang sumur kuno berwarna kuning. Sebaliknya, mereka perlahan mengepung Feng Fei Yun dan menjebaknya di tengah. Ledakan. Enam aura agung menghancurkan aula Buddha ke samping dan menyebabkannya runtuh, mengubahnya menjadi reruntuhan. Patung Buddha emas murni dihancurkan menjadi bongkahan emas berbentuk aneh, dan ubin berlapis kaca dihancurkan menjadi bubuk. Sulit untuk menjadi orang baik, Feng Fei Yun sangat memahami kalimat ini. Bab 96 Feng Fei Yun, trik apa yang kamu mainkan? Seorang leluhur dari klan Feng berdiri di atas tembok di kuil yang saleh. Dia mengenakan jubah 8 trigram dan memegang kuali biru di tangannya. Wajah leluhur Feng penuh kerutan dan rambut putihnya sepanjang tiga sang. Matanya yang tua dan lihai membawa kilatan tajam. Dia segera datang untuk menegur Feng Fei Yun seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada seorang junior. Jika Feng Fei Yun masih anak dari klan Feng, maka dia akan menghormatinya. Namun, saat ini, dia bahkan tidak melihatnya. Dia terbatuk dua kali dan berkata, trik macam apa yang bisa saya mainkan? Saya hanya bidak kecil. Di mata raksasa seperti Anda, saya hanyalah seekor semut. Feng Fei Yun secara alami melihat bahwa mereka curiga padanya. Mereka mengira dia memiliki konspirasi besar dan ingin menekannya. Feng Fei Yun hanya mencibir dalam benaknya karena ketidaktahuan orang-orang ini. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun penjelasan. Ini karena tidak peduli berapa banyak dia mencoba menjelaskan, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Betapa beraninya, kamu berani berbicara dengan orang tua ini dengan nada seperti ini. Kamu benar-benar memiliki darah iblis jahat yang mengalir di tubuhmu. Terlalu sombong. Nenek Moyang Feng merasa wajahnya telah kehilangan semua cahaya. Seorang junior dari klannya sendiri berani berbicara kepadanya dengan sikap arogan dengan penghinaan yang tidak terselubung. Bagaimana mungkin orang luar tidak menertawakannya? Jika dia tidak memberi pelajaran pada junior ini, lalu di mana dia akan meletakkan wajahnya? Aku akan mengatakannya seperti itu. Feng Fei Yun memiliki prasangka mendalam terhadap klan Feng. Hanya karena baju besi iblis jahat, mereka ingin membunuhnya dan mengambil darah iblis jahat di tubuhnya. Nenek Moyang klan Feng hanya dibutakan oleh keserakahan, jadi mengapa dia harus menghormati mereka? Feng Fei Yun berkata dengan serius, Selama aku, Feng Fei Yun, belum mati, cepat atau lambat, aku akan kembali ke klan Feng untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan membalas dendam dan kebencian. Kamu memberontak, sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mata leluhur Feng melebar saat rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan kuali biru di tangannya. Meski kuali itu hanya seukuran kepalan tangan, formasi yang terukir di atasnya sangat padat dan penuh spiritualitas. Feng Fei Yun telah mendengar bahwa klan Feng memiliki total tiga harta karun roh. Salah satunya adalah kuali perunggu yang beratnya 1.800 pon. Namun, itu hanya seukuran kepalan tangan, dan diukir dengan karakter kuno dari ribuan tahun yang lalu. Kuali perunggu ini digali oleh orang bijak klan Feng dari sungai besar. Itu terendam dalam lumpur selama ribuan tahun dan telah membusuk tanpa bisa dikenali. Setelah beberapa generasi disempurnakan oleh klan Feng, akhirnya menjadi kuali perunggu sungai Jin saat ini. Kuali perunggu itu kecil dan indah dengan dua telinga berukir dan empat tanduk. Itu terukir dengan karakter kuno yang mengandung spiritualitas. Di antara tiga harta karun roh dari klan Feng, kuali perunggu sungai Jin, bukanlah yang terkuat dalam hal serangan dan pertahanan, tetapi memiliki kekuatan untuk menahan langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa ada seorang bijak-bijak dari klan Feng yang menggunakan teknik hebat untuk menghidupkan kembali kuali perunggu sungai Jin sepenuhnya. Dia menyedot seluruh gunung ke dalam kuali dan memurnikannya menjadi sepotong besi seukuran kepalan tangan. Bahan dari besi ini dapat digunakan untuk memurnikan harta karun kehidupan teratas. Untuk dapat memurnikan gunung menjadi besi, jika seseorang tersedot ke dalam kuali, bukankah dia akan dimurnikan menjadi sebutir pasir? Setiap murid klan Feng mengetahui rumor ini, jadi mereka sangat menghormati kuali perunggu sungai Jin. Jika mereka bertemu harta karun roh ini, maka yang terbaik adalah lari untuk hidup mereka. Namun, pada saat ini, Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa mundur. Cincin roh tak terbatas. Cincin roh tak terbatas di atas telapak tangan Feng Feiyun mulai berputar dengan cepat, dan mengeluarkan suara lonceng hantu. Swash! Infinity Spirit Ring hitam pekat terbang dari ibu jarinya, dan kecemerlangan hitam besar muncul di permukaannya. Enam karakter kuno pada Infinity Spirit Ring berubah menjadi enam diagram kuno, A Trigrams Mysterious Script, Four Young Ancient Cauldron, Underworld Spirit Pagoda, Flying Heavenly Monarch, Hundred Ghost Banquet, dan Ten Seribu Cahaya. Diagram kuno ini sama dengan diagram Sungai Kuda Naga yang memasuki Dantian Feng Feiyun. Mereka sangat mistis, dan mereka seperti enam simbol kuno yang menyembunyikan rahasia besar. Namun, tidak ada yang bisa menguraikannya. Enam diagram kuno mulai berputar seperti enam formasi super besar yang diaktifkan. Jiwa Naga Merah berkeliaran di dinding cincin, dan mengeluarkan raungan rendah. Semangat harta karun roh juga terbangun, dan spiritualitasnya menjadi lebih lengkap. Cincin roh tak terbatas. Suara Huo Tuo 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 datang dari tubuh jahat api raksasa. Iblis tua ini mengenali cincin hitam pekat ini. Cincin roh tak terbatas awalnya adalah harta dari Kuil Sen Luo, dan dicuri oleh San Ye dari Kuil Sen Luo. Dia ingin mempelajari misteri cincin roh tak terbatas, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengetahuinya. Sebaliknya, itu membawa malapetaka kematian baginya, dan pada akhirnya, dia mati di tangan Dong Fang Jingyue. Huo Tuo Tuo Tahu asal-lusul cincin roh tak terbatas. Meskipun itu hanya harta karun roh semu, itu dianggap sebagai harta rahasia kuno oleh semua master aola. Dia tidak bisa mengerti bagaimana cincin roh tak terbatas berubah menjadi harta karun roh, dan bahkan jatuh ke tangan seorang junior. Cincin roh tak terbatas dan Kuali Sungai Jin bertarung sengit satu sama lain. Kedua harta karun roh ini adalah harta karun kuno yang misterius, dan mereka mengandung kekuatan yang tidak dapat diuraikan sepenuhnya oleh siapapun. Cincin roh tak terbatas dan Kuali Sungai Jin tidak besar, tetapi kekuatan ledakannya sangat kuat. Setiap cahaya roh yang terbang tidak kurang dari teknik roh dari Juking, dan itu menyebabkan awan di langit menghilang. Gemuruh Kekuatan melahap misterius Kuali Sungai Jin pada dasarnya tidak bisa menekan cincin roh tak terbatas. Sebaliknya, itu dipukul oleh Infinity Spirit Ring, menyebabkan suara, dong-dong, seolah-olah hendak ditembus. Harta karun roh adalah senjata dewa yang dapat menekan suatu area. Bahkan beberapa Juking mungkin tidak memilikinya, apalagi yang lain. Ada enam Juking di sini, tetapi hanya tiga orang yang memiliki harta karun roh. Salah satunya adalah Kuali Sungai Jin dari Nenek Moyang Feng, satu adalah Pedang Roh Penghancur Langit dari Leluhur Gerbang Dayan, dan yang terakhir adalah Layar Awan Api Jahat dari Huo Tuo Tuo. Ada celah besar antara Juking dengan harta karun roh dan Juking tanpa itu. Pada akhirnya, kekuatan harta karun roh terlalu kuat. Setelah diaktifkan sepenuhnya, itu bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Jadi meskipun ada enam Juking di sini, yang paling kuat adalah Leluhur Feng, Leluhur Gerbang Dayan, dan Huo Tuo Tuo. Namun, Spirit Tracer semuanya adalah senjata pembunuh yang hebat. Bahkan Juking jarang membangunkan mereka sepenuhnya karena membutuhkan terlalu banyak energi. Plus, kecuali itu adalah pilihan terakhir, tidak ada yang mau mengeluarkan Spirit Tracer untuk berparade di pasar. Itu akan menarik masalah yang tidak perlu, dan jika didambakan oleh sekte jahat, itu bahkan bisa menyebabkan kehancuran seluruh sekte. Klan Feng mampu berdiri selama lebih dari seribu tahun di prefektur Grand Selatan dan menjadi kekuatan peringkat pertama teratas. Tiga harta karun roh adalah fondasi terbesar mereka. Selama mereka memiliki tiga harta karun roh ini, mereka dapat mempertahankan fondasi Klan Feng selama seribu tahun tanpa runtuh. Adapun kekuatan peringkat pertama lainnya, beberapa hanya memiliki satu Spirit Tracer, dan beberapa bahkan tidak memilikinya. Mereka hanya memiliki harta karun roh yang tidak lengkap untuk mendukung seluruh sekte atau klan mereka. Klan Feng sebenarnya cukup kuat. Namun, junior ini, Feng Fei Yun, dapat menggunakan dua harta karun roh berturut-turut, tongkat Buddha tak terkalahkan dan cincin roh tak terbatas. Ini menyebabkan Juking yang lain menjadi gila karena cemburu. Dua harta karun roh, dua harta karun roh ah. Itu cukup untuk membuat sekte abadi yang besar. Biarkan klan Feng menanganinya sendiri. Saat Spirit Tracer bertarung, kekuatan penghancurnya terlalu besar. Bahkan Juking bisa terluka. Nenek moyang klan Qin mengeluh. Meskipun Juking cukup kuat, bahkan jika Juking lainnya memiliki harta karun roh dan dapat mengalahkan Juking, mereka pada dasarnya tidak dapat membunuh Juking. Ingin membunuh Juking lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan harta karun roh akan kesulitan melakukannya. Leluhur Qin klan secara alami tidak takut. Dia hanya memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Dia ingin melihat klan Feng mempermalukan diri mereka sendiri di depan begitu banyak pembudidaya. Orang tua dari klan Feng, sepertinya kamu menjadi semakin regresif. Kamu bahkan tidak bisa menekan seorang junior. Orang tua ini akan membantumu. Huo Tuo Tuo mengeluarkan senyum sinis dan menyerang. Monster tua ini secara alami tidak ingin membantu leluhur klan Feng membersihkan sektenya. Dia ingin merebut cincin roh tak terbatas di tangan Feng Fei Yun. Ini adalah harta karun kuil Shen Luo, dan menyembunyikan rahasia besar. Dia harus merebutnya. Bab 97 Dua penguasa agung bekerja sama untuk menekan junior dari generasi muda. Jika berita ini menyebar, maka reputasi kedua penguasa besar akan rusak, tetapi nama Feng Fei Yun akan mengejutkan dunia. Sudah lewat waktu ini, dua penguasa agung mengambil tindakan, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Banyak pembudidaya sudah mati rasa dan cukup terkejut dengan kecakapan pertempuran Feng Fei Yun. Namun, ketika kedua penguasa agung mengambil tindakan pada saat yang sama, semua orang mulai merasa kasihan pada Feng Fei Yun. Sepertinya raja generasi muda akan menemui ajalnya, sekarat di dalam kuil yang saleh. Dongfang Jing Sui bertanya, kakek kedua, haruskah saya membantunya? Lelaki tua yang menunggangi kambing itu mengusap-usap rambutnya yang seperti sarang ayam. Dia sedikit melirik Dongfang Jing Yue dan tersenyum, gadis kecil, bagaimana menurutmu? Pasangan ini berpikir bahwa Dongfang Jing Yue memiliki perasaan yang dalam terhadap Feng Fei Yun, jadi meskipun mereka ingin membantu Feng Fei Yun dan menarik keajaiban muda ini dengan potensi tak terbatas ke dalam gerbang klan Yin Go, mereka tetap menggodanya. Dia ingin memaksanya mengemis dengan mulutnya sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya perasaan Dongfang Jing Yue terhadap Feng Fei Yun sangat kabur. Ada kebencian, tapi ada juga kekaguman yang tak terkatakan. Meminta seorang wanita sombong seperti dia untuk mengemis lebih sulit daripada mencapai surga. Tidak peduli wanita seperti apa, pada awalnya kulit mereka akan selalu sangat tipis. Jika kulit wanita menjadi tebal, maka mereka pasti bertemu dengan pria berkulit tebal. Kulit bisa dipelajari, dan orang juga bisa berpura-pura. Semakin banyak yang dipelajari, semakin tebal kulitnya, semakin banyak yang berpura-pura, semakin tebal kulitnya. Namun, nona muda keempat Dongfang kami masih seorang nona muda. Dia baru saja memasuki dunia dari Istana Naga Ilahi dan Istana Musik Surgawi, jadi kulitnya sangat tipis. Bahkan jika dia memiliki sedikit ketertarikan pada seseorang, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Betapa memalukannya itu. Jika dia mati, maka dia mati. Dia hanya putra iblis jahat, klan Yin Go kita tidak perlu menyinggung begitu banyak pembudidaya yang kuat untuknya. Dongfang Jing Yue dengan acu berkata, ditambah lagi, aku sangat membencinya. Lebih baik jika dia mati sehingga aku tidak harus melakukannya sendiri. Apakah kamu yakin kamu tidak akan mati untuknya? Dongfang Jing Sui bertanya. Dongfang Jing Yue memelototinya dan berkata dengan dingin, aku akan menganggapnya sebagai kematian anjing liar. Paling-paling, aku akan membantunya menggali lubang dan menguburnya. Mendesah. Seorang wanita benar-benar mengubur mayat pria, ini mengubur suaminya. Uhuk-uhuk, tidak, tidak, mengubur anjing liar, mengubur anjing liar, anjing liar yang sangat besar. Kakek kedua segera mengubah kata-katanya, dan menggoda Dongfang Jing Yue lagi. Sebenarnya, mereka berdua tahu bahwa Dongfang Jing Yue hanya pemalu dan tidak ingin mengatakannya. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak ingin Feng Feiyun mati di sini, jadi jika perlu, mereka masih akan bergerak. Bahkan jika bukan karena Dongfang Jing Yue, mereka masih harus menaklukkan anak ajaib dengan potensi tak terbatas untuk klan Yin Go. Bang, bang, bang. Leluhur Feng dan Huo Tuo Tuo sama-sama membawa harta karun roh mereka. Kuali Perunggu Sungai Jin dan fisik api jahat menyerang pada saat bersamaan. Pada akhirnya, Feng Feiyun tidak bisa menghentikan mereka. Tubuhnya dibombardir dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu tulang rusuknya langsung dipatahkan oleh Kuali Perunggu Sungai Jin. Jika bukan karena kapal roh di dalam dantiannya, maka tubuh Feng Feiyun akan tertusuk oleh Kuali Perunggu Sungai Jin. Uff, Feng Feiyun dipukul dari belakang oleh Evil Fire Pisik. Tulang belakangnya mengeluarkan suara retak, dan hampir roboh. Seluruh tubuhnya hampir pecah menjadi dua bagian. Dua Kuali Raksasa dan dua harta karun roh, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Feng Feiyun saat ini. Namun, dia tidak mundur bahkan setengah langkah dan masih bertahan. Dia tidak ingin mereka mempengaruhi penindasan nalan Sue Jian terhadap mayat wanita itu. Jika Feng Feiyun ingin pergi, maka orang-orang ini belum tentu bisa menghentikannya. Namun, dia tidak bisa pergi. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus menunggu nalan Sue Jian keluar dan membawanya bersamanya. Meski seluruh tubuhnya terluka, dia tetap bertahan. Dia menunggu, menunggu. Batas waktu satu jam semakin dekat dan dekat. Kekuatan dan kuno di tubuhnya mulai melemah, tapi nalan Sue Jian masih belum keluar dari cahaya. Bagaimana mungkin Dongfang Jingyue tidak melihat apa yang sedang dilakukan Feng Feiyun? Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat menembus pengepungan dan membunuh jalan keluarnya. Namun, dia masih menjaga sumur kuno berwarna kuning itu. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia masih menunggu gadis itu keluar dari cahaya. Melayani Anda dengan benar, Anda layak mati. Saya hanya akan menganggapnya sebagai mengubur anjing liar. Dongfang Jingyue tenang dan tenang. Dia tampak seperti angin dan awan, tetapi kelima jarinya telah merobek ujung bajunya. Seperti yang dikatakan Feng Feiyun, Dongfang Jingyue terkutuk ini terlalu berpikiran sempit dan berpikiran sempit. Dalam cahaya, nalan Sue Jian berdiri di dekat sumur kuno berwarna kuning dan memandangi mayat perempuan di atas. Kali ini, dia melihatnya dari jarak dekat. Dia menemukan bahwa mayat wanita ini memang sangat cantik. Wajahnya sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Dagunya tajam, dan hidungnya lurus. Terutama sosoknya, itu membuat setiap wanita cemburu. Kakinya terlalu ramping. Nalan Sue Jian berpikir bahwa sosoknya sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan mayat wanita itu, kakinya agak pendek. Ketika dia terbang ke sisi mayat wanita itu, dia menyadari bahwa sosoknya sebenarnya sangat biasa-biasa saja. Kakinya tidak panjang, tidak lurus, dan pinggangnya tidak ramping. Bahkan dadanya di bawah gaun sifon sangat kurang. Semakin Nalan Sue Jian terlihat, semakin marah dia. Mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam segala hal? Apakah iblis perempuan ini menjelma? Menekan, dia harus ditekan. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup kembali. Nalan Sue Jian mengeluarkan manik-manik Buddha Zamrut. Manik-manik itu menyilaukan, memancarkan cahaya hijau. Sinar cahaya Buddha dipancarkan dari sembilan lubang. Saat dia mengeluarkan manik-manik Buddha Zamrut, berniat untuk sepenuhnya menghapus jejak kehidupan di tubuh Siaonuolan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat manik-manik Buddha Zamrut dan menatap mayat perempuan itu. Mata hitamnya bahkan lebih bulat dari buah anggur. Mendesis. Mayat perempuan, yang matanya semula tertutup seperti kecantikan tidur, kini telah membuka matanya. Matanya memiliki pupil berwarna merah, memantulkan lautan berwarna merah darah. Itu sangat menakutkan. Kejahatan. Menakutkan. Muram. Mayat perempuan, yang telah mati selama lebih dari seribu tahun, pernah menjadi kecantikan tiada taraf yang kecantikannya dikenal di seluruh dunia. Pada saat ini, dia membuka matanya. Matanya awalnya hitam, tetapi setelah lebih dari seribu delapan ratus tahun, ketika dia membukanya lagi, matanya berubah menjadi warna darah. Kemurnian telah hilang, dan spiritualitas telah hilang. Yang tersisa hanyalah kejahatan dan pembunuhan. Nalan Swejian, yang memegang manik-manik Buddha Zamrut, sama sekali tidak bergerak. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya dan menahan napas. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia menggigit bibirnya dan berseru, Ya Tuhan. Matanya bahkan lebih cantik dariku. Tangan Xiao Nuolan terulur dan langsung meraih lehernya. Sepasang mata merahnya tidak lagi cantik saat ini. Mereka sangat ganas. Jamnya semakin dekat, dan luka Feng Feiyun menjadi semakin serius. Namun, Nalan Swejian masih belum keluar dari cahaya. Mungkinkah dia mengalami sesuatu yang mengerikan? Feng Feiyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengingat cincin roh tak terbatas dan menggunakan tongkat Buddha tak terkalahkan untuk mengukir formasi teratai penyeberangan di tanah. Dia ingin secara pribadi memasuki cahaya dan membawa pergi Nalan Swejian. Bahkan jika dia tidak bisa menekan Xiao Nuolan, dia harus pergi sekarang. Kekuatan formasi crossing lotus awalnya tidak bisa melewati formasi cahaya kuno, tetapi dalam sepersekian detik sebelumnya, kekuatan cahaya tiba-tiba melemah karena alasan yang tidak diketahui. Feng Feiyun memanfaatkan kesempatan ini dan langsung bergegas menuju cahaya. Ledakan. Pada detik terakhir, serangan telapak tangan Huo Tuo Tuo datang, tetapi tidak mengenai Feng Feiyun. Sebaliknya, itu mengenai lapisan cahaya. Bocah cilik ini sebenarnya juga masuk ke dalam cahaya. Nenek moyang klan Feng ingin membunuhnya, tetapi dia terhalang oleh kekuatan cahaya, dan dia terpesona. Pada saat ini, kekuatan cahaya menjadi lebih kuat. Bahkan sumur kuno kuning mulai bergetar hebat. Sebuah cahaya tak menyenangkan meledak ke langit dan menghempaskan enam pakar raksasa. Ledakan. 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 Kenam pakar raksasa itu seperti labu yang menggelinding di tanah, menciptakan enam lubang besar berbentuk manusia. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Apa yang telah terjadi? Hari tiba-tiba berubah menjadi malam, dan matahari digantikan oleh bintang dan bulan. Bintang-bintang di langit bersinar terang, dan bintang-bintang bergerak. Seolah-olah itu adalah tanda bahwa sesuatu yang menghancurkan bumi akan segera terjadi. Ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa. Hal-hal luar biasa akan terjadi satu demi satu. Bab 98 Awalnya, itu adalah hari yang cerah dan indah dengan matahari bersinar tinggi di langit. Namun, dalam sekejap mata, awan gelap menutupi langit, dan siang menjadi malam. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Ini adalah bulan purnama, cahaya bulan seperti sutra, dan turun dari langit dan menyinari wajah orang-orang. Matahari dan bulan bergantian, bintang-bintang bergerak. Fenomena langit semacam ini belum muncul selama beberapa ribu tahun. Menurut catatan kuno, terakhir kali muncul adalah menjelang berdirinya dinasti jin yang saleh. Kakek kedua sedang duduk di punggung seekor kambing, dan pipa rokoknya masih ada di mulutnya saat dia bergumam. Beberapa ratus ribu mil jauhnya, di atas pagoda yang mengjulang tinggi, seorang lelaki tua berdiri di atas platform pengamatan bintang. Dia mengenakan jubah biru dari Grand Luo Child, dan dia berdiri di atas piringan setinggi 9 Zhang, melihat kekejauhan. Dia sudah tua tanpa bisa dikenali. Siapa yang tahu sudah berapa tahun dia hidup. Wajahnya penuh dengan tanda-tanda waktu. Mata surgawi terbuka di dahinya dan menembakkan sinar cahaya ke arah selatan jauh. Seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, dan dia menghela nafas, matahari dan bulan bergantian, bintang-bintang bergerak. Fenomena langit seperti itu, jika itu bukan kelahiran orang suci agung, maka itu adalah kelahiran Raja Iblis Agung. Sepertinya ada peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi di selatan, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Prefektur Benua Tengah, Ibu Kota Ketuhanan. Di dalam istana yang megah, terdengar suara kejutan. Dua sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari istana dan langsung melesat ke arah langit selatan. Kirim pesanan saya, kirim Heaven Saking Markis untuk secara pribadi pergi ke Prefektur Grand Salteran. Tidak lama kemudian, sebuah perintah rahasia dikirim ke rumah Heaven Saking Markis. Segera setelah itu, lang ilahi bergegas keluar dari rumah Heaven Saking Markis, dan itu berubah menjadi pelangi hitam yang menembus awan dan terbang ke arah selatan. Fenomena langit yang terjadi di gunung Jinghuan mengkhawatirkan seluruh dinasti Jin yang saleh. Bahkan para ahli dari beberapa ratus negara kecil di dekatnya terkejut. Semua pembudidaya yang kuat, pada saat ini, merasakan aura yang tidak biasa. Feng Feiyun melangkah ke dalam cahaya, dan dia segera merasa ada yang tidak beres. Telapak kakinya melahirkan aura dingin, dan dengan cepat menyebar dari pahanya ke tulang belakang, lalu ke belakang kepalanya. Bahaya, bahaya, bahaya. Reaksi naluriah membuat Feng Feiyun ingin menghindar, tetapi dia merasa seluruh tubuhnya membeku, dan dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Bang! Bayangan tak terlihat langsung menghantam tubuh Feng Feiyun, membuatnya terbang. Feng Feiyun mengira dia memiliki penglihatan yang bagus, tetapi dia tidak bisa melihat bayangan pihak lain. Bang! Tubuh Feng Feiyun membentur tembok, hampir mematahkan semua tulang di tubuhnya. Serangan lain, dan tubuhnya terbang tak terkendali. Namun, aura berbahaya itu, kekuatan besar yang bisa menghancurkan jiwa seseorang, masih belum hilang. Bang! Dia menabrak dinding lagi. Tidak? Ini bukan tembok. Itu. Lumpur kuning sumur kuno. Feng Feiyun melihat sekeliling, tetapi tidak ada bayangan. Hanya ada sumur berlumpur kuning di depannya. Itu sangat menarik. Dia selalu ingin tahu tentang sumur kuno berwarna kuning, tetapi ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Apa yang ada di dalam sumur kuno itu? Sumur kuno itu mampu mengasuh mayat perempuan, mungkinkah sumur itu benar-benar berisi air mayat? Feng Feiyun tidak lagi peduli dengan bayangan yang tak terlihat, dan dia meletakkan tangannya di platform berlumpur kuning lembut. Sumur kuno ini dibangun lebih dari seribu tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa itu dibuat oleh tubuh kepala biara kuil kehidupan Fana. Itu penuh dengan aura kuno. Jari-jarinya menyentuhnya seolah-olah dia sedang menyentuh mayat kuno. Energi dingin. Energi dingin lain yang bisa membekukan hati seseorang menjadi es batu berasal dari lumpur kuning. Sesaat kemudian, jari-jari Feng Feiyun membeku dan pecah-pecah. Kulitnya retak dan dagingnya retak, memperlihatkan tulang putihnya yang tertutup es. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan setengah juking, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan energi dingin dari sumur kuno berwarna kuning. Jika itu orang lain, mereka akan membeku berkeping-keping. Itu adalah, meskipun energi dingin di dalam sumur kuno kuning menggigit dingin, Feng Feiyun tidak bisa tidak penasaran. Dia melihat ke dalam sumur kuno, dan itu gelap dan belang-belang. Sangat sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, kekuatan melahap jiwa datang dari dalam, menyebabkan Feng Feiyun berkeringat dingin. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam, dan dia tidak bisa melihat lagi. Bang! Feng Feiyun dengan cepat menarik pandangannya. Meski hanya sekilas, matanya merah dan hampir meneteskan darah. Bang! Saat Feng Feiyun menoleh, dia terkejut. Dia dengan cepat mundur selangkah dan jantungnya berkontraksi dengan keras. Tubuhnya langsung bersandar di dinding sumur kuning kuno itu. Dia menatap ke depan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Kamu! Kamu hidup kembali! Bayangan itu akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Dari awal hingga akhir, dia berdiri di belakang Feng Feiyun. Cahaya warna-warni mengalir keluar dari sumur kuno kuning dan memercik ke bawah, menerangi sosoknya dengan misteri yang tak terbatas. Dia telah berdiri di belakang Feng Feiyun untuk waktu yang tidak diketahui. Ketika Feng Feiyun berbalik, dia melihat sepasang mata merah darah begitu dekat dengannya. Dia terkejut dan tubuhnya langsung bersandar pada sumur kuno berwarna kuning. Xiao Nuolan tidak bergerak. Dia hanya berjarak tiga langkah dari Feng Feiyun. Sepasang mata merah darah menatap lurus ke arahnya. Mata ini bahkan lebih menakutkan daripada Heavenly Phoenix Gazze milik Feng Feiyun. Mereka seperti dua lautan berdarah. Cahaya warna-warni secara bertahap menyebar. Cahaya bulan dan cahaya bintang bertaburan seperti lampu sorot di malam yang gelap, jatuh di atas kepalanya, dan Feng Feiyun berada di sudut sorotan ini. Dia dengan lembut bernapas, menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan di langit. Hidungnya yang indah berkedut, penuh dengan spiritualitas. Menyerap kekuatan cahaya bulan dan cahaya bintang adalah teknik rahasia yang hanya diketahui oleh para pembudidaya kuno. Sudah lama hilang, dan sekarang, hanya bisa ditemukan di tubuh beberapa makhluk purba. Namun, makhluk purba ini sangat kuat dan hidup dalam pengasingan di Desolate Great Swamp atau Deep Sea Ancient Lake. Manusia jarang melihat mereka. Mayat perempuan yang telah membalikkan hidup dan mati dan hidup kembali ini benar-benar menggunakan teknik kultivasi ini. Pada akhirnya, setelah 1.800 tahun kehamilan, tingkat menakutkan seperti apa yang dia capai. Feng Feiyun merasakan aura pembunuh memancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena takut mengejutkannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para pembudidaya yang jauhnya puluhan mil gemetar dan menahan napas. Berdebar Feng Feiyun awalnya ingin memanfaatkan waktu ketika dia menyerap sinar bulan untuk diam-diam menyelinap pergi. Namun, dia baru saja mengambil satu langkah ketika dia menabrak batu yang membandel dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, tubuh bagian bawahnya kokoh, jadi dia bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, ini juga mengejutkan mayat perempuan. Dia tidak bisa lagi disebut mayat perempuan karena dia telah hidup kembali. Dia adalah orang yang hidup. Tatapannya sedikit berubah, dan mata merah darahnya menatap tubuh Feng Feiyun. Aura pembunuh menjadi lebih kuat, dan udara dingin menjadi lebih tebal. Dia perlahan maju selangkah. Feng Feiyun dengan cepat mundur selangkah. Kali ini, dia berhati-hati dan sengaja menghindari batu keras di tanah. Namun, dia masih tersandung dan jatuh. Ternyata tidak ada batu yang membandel di tanah, melainkan seseorang. Seorang wanita. Nalan Sue Jian sedang berbaring di kaki Feng Feiyun. Dia selalu berbaring di sana, tapi pandangan Feng Feiyun terfokus pada sumur kuning kuno, jadi dia tidak memperhatikannya. Dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Feng Feiyun tidak mundur selangkah, dan dia tidak peduli dengan aura pembunuh Xiao Nuolan di sebelahnya. Dia dengan cepat berjongkok dan membantu Nalan Sue Jian berdiri, dan dia berteriak, Jian Sui, Jian Sui, apa yang terjadi padamu? Di saat putus asa, Feng Feiyun memanggil nama Nalan Sue Jian sebelumnya. Nama ini, Feng Jian Sui, jelas lebih intim. Nalan Sue Jian masih tidak bergerak. Feng Feiyun akhirnya melihat ada sidik jari berdarah di lehernya. Beruntung, jantungnya masih berdetak, dan napasnya masih normal. Sepertinya dia hanya pingsan oleh seseorang. Ini terlalu abnormal. Dengan keadaan Xiao Nuolan saat ini, dia hanyalah dewa jahat yang hanya tahu cara membunuh. Bagaimana mungkin dia hanya pingsan? Mungkinkah jubah biara Nalan menyelamatkan hidupnya? Feng Feiyun tidak terlalu peduli, dan dia menggendong Nalan Sue Jian di punggungnya. Dia ingin pergi, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia merasakan hawa dingin di lehernya, itu dicekik oleh tangan dingin. Tenggorokan Feng Feiyun mengeluarkan erangan teredam. Perbedaan kultivasi terlalu besar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Xiao Nuolan sangat dekat. Jari-jarinya yang ramping memiliki kuku yang panjang dan tajam seperti lima pedang panjang. Dia sudah meninggalkan dua bekas darah di leher Feng Feiyun. Cincin roh tak terbatas. Dalam sepersekian detik, Feng Feiyun dengan cepat mengaktifkan kekuatan cincin roh tak terbatas. Dia ingin menggunakan kekuatan harta karun roh untuk menekan Xiao Nuolan, atau memaksanya mundur. Ini adalah satu-satunya metode yang bisa dipikirkan Feng Feiyun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dalam sekejap, dia akan mati di tangan wanita jahat yang baru dihidupkan kembali ini. Ini terlalu sial. Mungkinkah aku akan menjadi pencicip darah pertamanya setelah kembali dari kematian? Feiyun tidak mau menerima ini, tapi suara patah tulang datang dari lehernya. Dia bisa merasakan darah panas merembes keluar dari lehernya dan mengalir ke pakaiannya. Kekesalannya memang terlalu kuat. Dia akan membunuh siapapun yang dia lihat tanpa alasan apapun. Kata-kata Biksu Jiurou tidak salah, ini memang kelahiran wanita jahat. Tepat ketika Feng Feiyun merasa penglihatannya menjadi lebih gelap, cincin roh tak terbatas akhirnya dihidupkan kembali. Kenam diagram kuno itu keluar dan meledak dengan kekuatan dahsyat ke arah wajah Xiao Nuolan. Bab 99 Ledakan, kekuatan harta karun roh benar-benar meletus, mampu meruntuhkan gunung. Xiao Nuolan tidak bergerak, dan dia membiarkan infinites spirit ring menyerang wajahnya yang seperti porselen. Cincin roh tak terbatas hanya berjarak satu inci dari kulitnya yang seperti batu giyok, tetapi tiba-tiba memantul kembali. Harta roh dipantulkan kembali, dan enam diagram kuno hancur. Kuncinya adalah dia bahkan tidak bergerak, namun harta karun roh masih terlempar. Batuk Semua orang terkejut. Benar saja, ini adalah kelahiran seorang wanita jahat. Bahkan harta karun roh tidak bisa menyakitinya. Dia ingin membunuh seseorang sebagai pengorbanan untuk Dao, dan orang ini adalah Feng Feiyun. Darahnya akan mewarnai sumur kuning kuno menjadi merah. Masuk tanpa izin ke tempat yang seharusnya tidak dilanggar, seseorang harus membayar harganya. Xiao Xiao Nuolan Feng Feiyun mengeluarkan kata-kata ini dari celah giginya. Mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Di depan wanita jahat ini, bahkan Zhu Qing tidak akan berani bertarung sembarangan. Itu akan mendekati kematian, ah. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, warna merah di mata Xiao Nuolan sedikit meredup. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa setelah seribu tahun, masih ada orang yang mengetahui namanya. Jika ada seseorang yang bisa memanggil tiga kata, Feiyun, saat ini, Feng Feiyun masih akan terkejut. Selama momen linglung ini, Feng Feiyun dengan cepat mengibaskan jari-jarinya, dan dia menyingkirkan cincin roh tak terbatas. Dia ingin membawa nalan Sue Jian dan melarikan diri dari tempat ini. Xiao Nuolan, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya menjadi sedikit lamban. Kemudian, mereka mengungkapkan secercah cahaya, dan dia bergumam, benar, namaku Xiao Nuolan. Seseorang yang telah meninggal selama lebih dari seribu delapan ratus tahun, pada akhirnya, masih mengingat namanya. Kenangan dalam benaknya seperti gelombang pasang. Ada beberapa orang dan beberapa hal yang masih belum dia lupakan, tapi tidak ada bedanya dengan melupakan mereka. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan bahkan penampilan anggota keluarga dekatnya menjadi kabur. Teman yang paling tak terlupakan hanyalah bayangan samar. Waktu sepuluh tahun sudah cukup bagi orang untuk memudarkan penampilan sahabat mereka. Lalu bagaimana dengan dua puluh tahun, tiga puluh tahun, terlebih lagi, itu sudah lebih dari seribu delapan ratus tahun. Dia hampir lupa namanya sendiri, apalagi orang lain. Cahaya warna-warni tidak lagi keluar dari sumur kuning kuno, dan bahkan formasi kuno itu telah dihancurkan. Seorang Juking melihat bahwa dia linglung, jadi dia dengan berani bergerak, ingin menangkapnya lengah dan membunuhnya. Tanpa halangan cahaya warna-warni, raksasa itu dengan mudah mencapai kepalanya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di telapak tangannya, seolah dia ingin menghancurkan semuanya menjadi bubuk. Mata Xiao Nuolan sedikit berkedip. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, menyebarkan petir yang memenuhi langit. Juking itu tidak menyangka Xiao Nuolan bangun begitu cepat. Matanya hanya menatapnya sesaat, tapi itu membuatnya merasa merinding di hatinya. Jantungnya berdetak kencang seolah hendak melompat keluar dari tubuhnya. Monster macam apa ini? Juking ini juga merupakan karakter yang bisa bergerak tanpa hambatan di dunia, tapi dia belum pernah begitu pemalu sebelumnya. Seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh alaminya. Dia ingin menarik telapak tangannya dan mundur, tetapi dia merasa lehernya diremas oleh tangan yang dingin. Itu seperti kail berdarah di tangan Grim Reaper, mengaitkan lehernya, membuatnya ketakutan. Retakan Juking ini tidak seberuntung Feng Feiyun. Lehernya dipatahkan oleh tangannya yang ramping seperti batu giyok, dan bahkan kepalanya dipenggal oleh tangan kosongnya. Rasanya seperti memetik semangka dari tanah. Namun, semangka ini meneteskan darah. Kepala leluhur hebat, yang mengguncang seluruh wilayah, dengan mudah dihancurkan oleh seseorang. Bahkan kepalanya telah dicabut, dan dia dicubit di tangannya seperti bola karet. Bang! Tubuh Juking jatuh dari atas. Itu adalah mayat tanpa kepala, dan lehernya masih berdarah dan mengeluarkan asap panas. Xiao Nuolan diam-diam menatap kepala di tangannya seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni. Dia merasa semakin jijik. Bang! Kepala itu dihancurkan olehnya dan berubah menjadi kabut berdarah yang mewarnai tangannya yang putih dan halus menjadi merah. Tidak ada yang bisa tertawa saat ini. Mereka hanya merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Apakah dia bahkan manusia? Dia mengambil kepala Juking dengan tangan kosong dan menghancurkannya menjadi bubuk berdarah. Dia benar-benar iblis, iblis yang membunuh tanpa berkedip. Saat Feng Feiyun melarikan diri dari kuil yang saleh, dia mendengar ledakan dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat kepala Juking dihancurkan olehnya. Seluruh tubuhnya menggigil. Sebelumnya, jika dia tidak memanggil namanya dan berjuang untuk bertahan hidup, maka kepalanya akan hancur. Wanita jahat yang haus darah ini jelas bukan Xiao Nuolan di masa lalu, dan dia juga bukan keindahan tergila-gila dari kuil kehidupan Fana yang digilai oleh kepala biara. Pada saat ini, hanya ada dendam dan niat membunuh di dalam hatinya. Ketika seseorang meninggal, mereka akan benar-benar mati. Bahkan jika mereka hidup kembali, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Feng Feiyun seperti ini, dan Xiao Nuolan juga seperti ini. Bam! Dinding tanah dari kuil yang saleh runtuh, dan mayat biksu kuno merangkak keluar dari puing-puing. Jubah Buddha di tubuhnya sebagian besar busuk, dan kulit di tubuhnya hangus. Di beberapa tempat, itu membusuk sampai hanya tulang yang tersisa. Sepasang matanya yang kosong menatap lurus ke arah Feng Feiyun, dan kemudian bergegas ke depan. Saat Xiao Nuolan bangun, formasi di dalam kuil yang saleh sudah hancur. Bahkan biksu Jiurou tidak dapat menekan mayat biksu kuno ini, sehingga mereka dapat melarikan diri dari batasan kuil yang saleh. Dengan demikian, semua mayat biksu kuno mengamuk. Beberapa menghancurkan aula, beberapa menghancurkan patung Buddha, dan beberapa langsung bergegas keluar dari kuil yang saleh untuk menyerang para pembudidaya. Ah, kakak laki-laki. Apa-apaan ini? Lebih dari seribu mayat biksu kuno, semuanya memiliki aura pembunuh yang kuat. Mereka mengenakan jubah biarawan compang kemping, dan mereka membantai ke segala arah. Seorang murid muda dari klan Feng hatinya digali oleh mayat kuno. Pada akhirnya, dia dipotong-potong dan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia hanya bisa menyaksikan jantungnya yang berdarah dimakan oleh mayat kuno. Seorang adik perempuan dari gerbang abadi digigit sampai mati oleh mayat kuno. Pembuluh darah di leher putihnya ditarik keluar seperti pita merah, dan masih menggelegak darah. Kali ini, benar-benar seperti yang dikatakan biksu bermulut gagak itu. Aku khawatir tidak lama lagi, seluruh prefektur Grand Selatan akan mengalir dengan sungai darah, gunung mayat, dan lautan darah. Tinju Feng Feiyun meniup mayat biarawan kuno yang baru saja bergegas maju. Tinju miliknya tidak lemah, tetapi hanya menjatuhkannya dan tidak menghancurkannya. Mayat biksu kuno ini telah mengalami transformasi mayat kedua. Mayat mereka tidak bisa dihancurkan dan tahan terhadap api dan air. Bahkan seorang kultifator pangkalan dewa akan terbelah menjadi dua bagian oleh mereka. Jika hanya Xiaonuolan, iblis besar ini, yang muncul, mungkin banyak orang akan mati, tetapi itu tidak akan cukup untuk menyebabkan bencana yang mengerikan. Namun, dengan lebih dari seribu mayat biksu kuno yang keluar, itu benar-benar bencana besar. Kemanapun mereka pergi, akan ada mayat sejauh ribuan mil. Bencana seluruh prefektur Grand Selatan telah tiba. Nenek moyang gerbang dayan berdiri di belakang binatang angin leluhur dengan pedang pemecah langit tergantung di pinggangnya. Dia melihat awan mayat di bawah dan meramalkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, prefektur Grand Selatan akan mengalami perubahan yang menghancurkan surga, dan banyak kekuatan besar akan dihancurkan. Gunung Jinghuan tidak jauh dari kota kuno Cakrawala Valet, jadi yang pertama menanggung beban bencana ini adalah kota kuno Cakrawala Valet. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembudidaya yang akan mati dalam pertempuran ini. Nenek moyang gerbang dayan secara pribadi melihat jatuhnya seorang raksasa. Pada saat ini, mayatnya masih tergeletak di samping sumur kuno berwarna kuning, dan telah membeku menjadi pecahan es oleh udara dingin. Ah! Nenek moyang gerbang dayan tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Dia melihat bahwa wanita jahat yang berdiri di sebelah sumur kuno kuning itu sebenarnya sedang menatap lehernya. Matanya begitu menakutkan sehingga membuat lehernya terasa seperti telah berubah menjadi balok es. Cepat! Lari! Nenek moyang gerbang dayan hanya memiliki pemikiran ini di benaknya. Dia dengan keras membanting telapak tangannya di belakang binatang angin leluhur dan ingin mengendalikan binatang itu untuk melarikan diri dari wilayah gunung Jinghuan. Ah! Namun, binatang angin leluhur tidak hanya tidak terbang, tetapi juga mengeluarkan tangisan sedih. Kepalanya ditusuk oleh cahaya pembunuh, dan meledak menjadi kabut darah yang sangat besar. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Nenek moyang gerbang dayan bahkan lebih panik. Sejak dia menjadi terkenal, dia tidak pernah panik seperti ini. Seolah-olah ada hantu ganas berbaju putih yang mengejarnya dari belakang. Hantu itu memiliki rantai besi di tangannya, dan ingin mengambil nyawanya. Pada akhirnya, dia tidak melarikan diri. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan dia menatap kosong ke depan. Xiao Nuolan berdiri di sana. Sepasang mata merahnya menembakkan dua sinar berdarah yang menembus dadanya, menyebabkan dua pilar darah menyembur keluar. Raksasa generasi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 100 Wanita jahat, tubuhnya tidak membusuk selama 1800 tahun, dan jiwanya pulih setelah 1800 tahun. Membalikkan hidup dan mati memang teknik yang menghancurkan surga, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Itu kurang dari 1%, tapi dia berhasil. Dia menyerap beberapa ratus tetes spirit spring water dan sepertiga cahaya. Bahkan kekuatan cahaya bintang dan cahaya bulan diserap olehnya. Keberadaan macam apa ini? Seseorang merasakan hawa dingin di punggung mereka seolah-olah langit akan runtuh. Terlalu banyak waktu telah berlalu, sehingga sangat sedikit orang di sini yang tahu namanya. Banyak orang secara naluriah memanggilnya, wanita jahat, dalam pikiran mereka. Ini bukanlah sebutan untuk iblis biasa, tapi iblis sejati. Eksistensi yang bisa melawan para dewa dan menyebabkan semua eksistensi di dunia ini bergetar. Wanita jahat itu juga mengenakan jubah biara. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa, tapi tidak rusak bahkan setelah seribu tahun. Sebaliknya, itu membawa spiritualitas khusus dengan sulaman teratai biru Buddha di atasnya. Seolah-olah sedang mekar di kolam roh dengan tetesan embun mengalir dari daun teratai. Rambutnya tidak acak-acakan dan ditahan oleh jepit rambut Giyok Kuno. Setiap helai rambutnya penuh vitalitas dan memancarkan cahaya Giyok. Sebagian jatuh di lehernya yang indah, dan sebagian lagi melayang di ujung anting-anting runcingnya. Matanya seperti sepasang ambar berdarah saat dia menatap leluhur gerbang Dayan dengan aura transcendent dari atasan. Keanggunan wanita jahat menekan lawan ke titik di mana dia tidak bisa bernafas. Dua aliran darah di dada leluhur gerbang Dayan akhirnya ditekan oleh kultivasinya yang kuat, tetapi dia masih terluka parah. Semua organ dalamnya rusak, dan dia harus menggunakan energi roh yang tak ada habisnya untuk menekan luka di tubuhnya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tolong jangan terlalu kejam. Leluhur gerbang Dayan mundur dua langkah dengan kilatan di matanya. Kedua tangannya membentuk teknik pedang di dalam lengan bajunya. Jika wanita jahat ini menyerang lagi, maka dia harus bertarung sampai mati. Dengan harta karun roh di tangan, bukan tidak mungkin berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Wanita jahat memiliki sosok yang memikat. Pinggang rampingnya, di bawah sinar bulan, bahkan lebih indah. Wajahnya, di bawah sinar bulan perak, seperti batu giok yang tidak terpoles, penuh pesona. Melihat keindahan di bawah sinar rembulan menambah tiga poin keindahan. Namun, saat ini tidak ada yang berani mengapresiasi keindahan tersebut. Bahkan yang noble flawless, yang tergila-gila pada kecantikan, sudah kabur. Sungguh lelucon, bahkan Juking dipenggal, jadi bagaimana mungkin dia berani tinggal di tempat ini. Tangan seperti giok wanita jahat itu terulur lagi. Sebelumnya, dia telah menghancurkan kepala Juking. Patriark Gerbang Dayan segera melepaskan teknik pedang. Pedang pemecah langit melepaskan sinar terang yang menebas dari langit. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari tingkat Giant King dengan berani bergerak, dan kekuatan spirit tool beroperasi secara ekstrim. Suara mendesing. Dua jari ramping dan lembut menjepit pedang penghancur langit yang tidak bisa dihancurkan. Semua energi spiritual runtuh, dan pertempuran tanpa akhir mungkin berubah menjadi pecahan. Serangan kurang ajar Juking dengan mudah diblokir olehnya. Bang! Pedang penghancur langit dipatahkan oleh dua jari seperti batu giok. Energi roh dan spiritualitas yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dari titik yang rusak. Lampu neon seukuran kepalan tangan ingin melayang ke langit. Ini adalah semangat pedang penghancur langit, itu penuh dengan spiritualitas dan mengandung sedikit kebijaksanaan. Roh itu ingin melarikan diri, tetapi wanita jahat itu membuka bibir merahnya dan mengeluarkan lidah yang lembab dan menggoda. Dia dengan mudah menelannya dan menyempurnakannya. Harta karun roh dihancurkan olehnya, namun itu bahkan bisa melahap rohnya. Pertama, dia menyerap kekuatan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan sekarang dia melahap roh. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dia makan? Feng Feiyun merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia bersandar di dinding kuil yang saleh dengan keringat dingin menetes di dahinya. Berat, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak lari? Lengan Biksu Jiurou berkibar saat dia bergegas keluar dari kuil yang saleh. Meskipun pria ini adalah seorang biksu, dia memiliki tubuh yang besar. Dadanya terbuka, dan tubuhnya dipenuhi tato yang ganas. Di sebelah kiri ada naga biru, di kanan ada harimau putih, dan di tengah ada tikus besar. Sebelum Biksu ini memasuki gerbang Buddha, dia pastilah bos besar dunia bawah. Tidak, dia pasti seorang tukang daging di pasar makanan. Jika dia membawa pedang besar dan mengikatkan kain berkeringat di kepalanya, memperlihatkan semua lemak di tubuhnya, dia akan terlihat lebih seperti tukang daging daripada tukang daging. Brengsek, bukankah kamu menekan mayat Biksu kuno itu? Kenapa kalian semua keluar sekarang? Feng Feiyun memandangi mayat kuno yang dibantai dengan tidak hati-hati. Jubah Buddha mereka membusuk, dan daging serta darah mereka mengering. Itu benar-benar terlalu menakutkan, cukup untuk menakuti orang lain sampai mati. Biksu Jiurou ini tidak bisa diandalkan ah. Biksu Jiurou menghela nafas dengan keras, dan dia berkata, kehendak langit ditentukan, dan manusia tidak berdaya untuk membalikkan langit. Saat Xiao Nuolan bangun, semua formasi kuno di kuil yang saleh telah runtuh. Plus, tubuhnya telah menyatu dengan esensi dari semua mayat Biksu kuno. Begitu dia bangun, kekuatan mayat Biksu kuno juga akan terpicu, dan mereka akan beresonansi, menjadi lebih kuat. Kekuatanku sendiri tidak lagi cukup untuk menekan mereka. Soalnya, lilin Buddha di atas pagoda Buddha telah menyala selama 1800 tahun, dan sekarang, telah padam. Lilin Buddha itu seperti lampu tanpa minyak, jadi ini artinya semua ini adalah kehendak langit, ah. Biksu Jiurou selesai berbicara, dan dia dengan cepat mengambil tongkat Buddha yang tak terkalahkan dari tangan Feng Feiyun. Tongkat di tangannya ini menjadi lebih terang, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura Buddha. Xiao Nuolan awalnya menggunakan esensi dari semua Biksu tinggi dari kuil kehidupan Fana untuk membalikkan hidup dan mati dan bangkit kembali. Secara alami, dia juga bisa memobilisasi mayat Biksu kuno ini. Ya Tuhan, satu wanita jahat sudah cukup menakutkan, tapi sekarang, dengan mayat Biksu kuno ini, mereka benar-benar dapat menyapu kekuatan besar. Kata Feng Feiyun. Jadi sekarang, larilah sejauh yang kamu bisa. Berikan nalan Suejian kepada Biksu yang malang ini. Untuk menekan mayat Biksu kuno ini, energi asal Biksu yang malang ini telah dikonsumsi terlalu banyak, jadi aku harus bersembunyi untuk sementara waktu. Biksu Jiurou berkata, ingin mengambilnya dari tangan Feng Feiyun dan kemudian lari untuk hidupnya. Nama belakang nalan Suejian adalah, nalan, dan jubah Buddha nalan juga memiliki kata, nalan. Feng Feiyun selalu merasa ada hubungan antara keduanya. Ditambah lagi, Biksu Jiurou ini sangat mengkhawatirkan nalan Suejian, jadi itu pasti bukan hanya karena fisik Buddha alaminya, dan dia ingin menjadikannya sebagai muridnya. Kekhawatiran ini sedikit berlebihan. Hei, hei, lelucon macam apa ini? Dia adalah istriku. Memberikan istriku kepada seorang Biksu, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Feng Feiyun tentu saja tidak bisa memberikan nalan Suejian kepada Biksu yang tidak bisa diandalkan. Omong kosong, nak, ayahmu sudah lama menahanmu. Biksu Jiurou tidak lagi sopan. Dia mengayunkan tinjunya, yang sebesar pot tanah liat, dan memukul Feng Feiyun ke tanah. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil nalan Suejian dan meletakkannya di pundaknya. Dengan tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangan, dia melangkah maju dengan keras dan melompat lebih dari seratus meter. Ibumu, Anda benar-benar berani membawa seseorang pergi. Feng Feiyun merangkak dari tanah dan meludahkan dua suap tanah. Lepuh berdarah muncul di atas kepalanya, dan kemudian dia mengejar Biksu itu. Dia tahu bahwa Biksu Jiurou membalas. Feng Feiyun pertama kali menginjak kepalanya yang botak, jadi sekarang, dia meninju kepala Feng Feiyun. Meskipun wanita jahat menggunakan dua jari untuk mematahkan pedang pemecah langit dan bahkan menelan roh harta karun pedang pemecah langit, leluhur gerbang abadi pembangunan besar, dalam sekejap mata, menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia langsung terbang ke awan dan menggunakan teknik terlarang yang menyulut darahnya. Dia hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin. Mata berdarah wanita jahat itu menatap ke langit saat dia perlahan mengangkat lengannya yang seperti batu giyok ke arah langit. Meski jaraknya puluhan mil, nenek moyang gerbang dayan masih merasakan ancaman kematian. Seluruh tubuhnya tegang. Selama dia tersentuh oleh lengan seperti giyok wanita jahat, maka itu akan menjadi kematiannya. Aku tidak mau. Saya tidak mau. Tangan seperti batu giyok telah mencapai puncak kepala leluhur gerbang dayan. Amitabha, jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. Pilar emas raksasa turun dari langit seolah-olah pilar yang menopang langit dan bumi telah runtuh. Itu mematahkan lengan ilusi wanita jahat. Ini bukan pilar raksasa, itu adalah tongkat Buddha emas. Ini terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghentikan salah satu gerakan wanita jahat dan bahkan menghancurkan lengan ilusinya. Wanita jahat muncul dan menyapu seluruh pemandangan. Bahkan beberapa raksasa tidak bisa menghentikan salah satu gerakannya. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu lawan yang layak. Mungkinkah Buddha Virtuas Paragon datang untuk melenyapkan kejahatan? Feng Feiyun mengejar tepat di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Biksu Jiurou ini sebenarnya sekuat ini. Bukankah dia kehilangan banyak energi? Feng Feiyun awalnya mengira Biksu Jiurou adalah gangster penipu dari jalanan. Hanya surga yang mengira bahwa pria ini akan dapat mengambil satu langkah dari wanita jahat tanpa kalah. Seseorang yang bisa menantang wanita jahat telah muncul. Ini adalah titik balik yang hebat, dan memungkinkan orang melihat secerca harapan untuk bertahan hidup. Aduh mama, jalankan untuk hidup anda, Biksu malang ini tidak menyinggung perasaanmu, hanya tanganku yang kram tadi. Biksu Jiurou menjerit dan menggendong nalan Suejian di bahunya seperti orang tua yang dikejar anjing. Dia menggunakan tongkat Buddha yang tak terkalahkan sebagai penopang dan melompat untuk melarikan diri. Jangan lihat bagaimana dia baru saja melompat, kecepatannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia dengan cepat melompati beberapa gunung dan hanya meninggalkan bayangan hitam. Mata merah wanita jahat menembakkan dua cahaya ilahi yang berubah menjadi dua lautan darah. Suara mendesing. Dia menghilang dari tempat asalnya dan berubah menjadi sinar cahaya merah yang menembus langit untuk mengejar. dan berubah menjadi sinar cahaya merah. Terima kasih telah menonton!